Badik buntung jelit 16. Tak habis heran Tian Hai, dalam hati ia bertanya-tanya kenapa Goan Tiong berdua begitu kukuh berpendapat bahwa orang yang memberitahu perihal itu kepadanya adalah Mo Bin Suseng adanya, malah menuduh dirinya adalah utusan Mo Bin Suseng pula, begitulah pikir punya pikir semakin besar tanda tanya yang mengganjal sanubarinya, seluruh persoalan ini benar-benar luar biasa. Kalau kau benar-benar ingin minta kuda hijau itu boleh kami berikan kepada kau, cuma asal kau sendiri punya akal dan mampu bekerja sendiri. Mari kau ikut kami, lalu mereka mendahului beranjak lari ke arah depan sana. Tanpa banyak pikir Tian Hai segera mengintil di belakang mereka, pikirnya Ahlem Chun Chia agaknya sudah sehat kembali, matanya sudah melihat dan ilmu silatnya sudah pulih kembali, pastilah tiada sesuatu keperluan apa-apa lagi, aku sendiri tidak punya kepentingan atas kuda hijau itu, cuma Maguat Sian masih berada di tangan mereka, terpaksa aku harus ikut kemanapun mereka menuju. Begitulah dengan berlari-lari kencang nih Hei Siang Kiam membawa Hun Tian Hai masuk ke pedalaman terus manjat ke atas gunung, tak lama kemudian mereka sudah beranjak di dalam hutan-hutan yang lebat di dalam pegunungan yang tinggi dan terjal. Segala rintangan tidak menjadi penghalang yang berarti bagi mereka, mereka terus berlari bagai terbang, setiba di sebuah tikungan tiba-tiba Goan Tiong berdua berhenti dan berpaling ke belakang, sekejap saja tahu-tahu Hun Tian Hai juga sudah meluncur turun di belakang mereka, sejenak mereka beraduk pandang, meti mereka sama memancarkan sorot terang yang membayangkan rasa kejut hati mereka. Cepat Hun Tian Hai pun menghentikan luncuran tubuhnya, katanya kepada Goan Tiong, tujuanku cuma minta Maguat Sian bisa dikembalikan secepatnya, tiada niatku mencari gara-gara soal kuda hijau apa segala. Kenapa? Apakah kau jadi ketakutan demikian jengek Goan Tiong dingin? Tian Hai tertawa, ujarnya, selamanya aku tidak gampang dipancing atau dibuat marah, aku menjadi heran kenapa Ciam Pua berdua agaknya hendak mempersukar diriku hanya karena soal kuda hijau itu? Kalau aku tidak gampang terpengaruh oleh keadaan itulah baik, demikian Goan Liang menyeletuk, sebaliknya aku menjadi bersedih bagi temanmu itu, bukankah kau sendiri mengatakan sudah menyanggupi untuk mengurus persoalan ini menurut pesannya, kenapa sekarang kau harus berhenti di tengah jalan dengan hampa? Ah, memang mungkin aku yang salah. Cuma ilmu silat ahlam cuncia sudah pulih kembali, jadi agaknya tidak perlu aku bersusah payah lagi, demikian Hun Tian Hai coba memela diri dengan alasannya. Tak duga Goan Tiong menggeram sambil menjebir bibir dengan sinis, katanya, dapatlah seseorang yang pernah menelan Bang Lian Cheng bisa semibuh kembali? Dalam hal ini bocah berumur tiga tahun pun jangan harap dapat kau apusi. Apalagi bila ilmu silatnya sudah pulih betul-betul, kenapa pula muridnya harus berpesan kepadakah sebelum ajal? Tian He jadi terbungkam, ia sendiri juga bingung dan sulit meraba kemana junturungan persoalan ini, mau tidak mau keyakinan hatinya menjadi goyah, memang dia jadi bingung bagaimana harus beri penjelasan lebih lanjut. Tersimpul olehnya care penjelasan paling baik yaitu diakui bahwa orang yang berpesan sebelum ajalnya itu benar-benar adalah Mo Bin Suseng bukan Siao Bin Mo Im, tapi apakah mungkin hal ini terjadi? Ia tenggelam dalam renungannya. Terdengar Go Antiong berkata dingin, penjelasan paling baik bagi kau adalah bahwa orang itu bukan Siao Bin Mo Im, tapi Mo Bin Suseng adanya. Gurunya berada di tangan kami betapapun ia tidak akan berani membocorkan rahasia ini, kalau tidak gurunya bakal mengalami derita dan ancaman lemaut. Bercekat hati Tian He, mukanya menjadi masam, batinnya jadi benar-benarlah orang itu adalah Mo Bin Suseng adanya, hatinya menjadi mendelu dan entah pahit entah getir atau ia harus bergirang, sesaat lamanya ia jadi sukar merasakan perasaan hatinya. Go Antiong mendengus keras-keras lalu menarik Go Antiong berlari pula menuju ke sebuah perkampungan dan terus lari masuk. Keruan Tian He jadi gugup cepat ia mengejar, teriaknya, nanti dulu Ciam Pua, omonganmu belum selesai. Sekarang tak perlu banyak bicara lagi, marilah kau ikut Go Antiong berseru tertawa. Tak kala itu cuaca baru saja terang tanah, jalan menuju ke perkampungan masih sepi tak kelihatan ada bayangan manusia, laksana dikejar setan saja mereka bertiga beriringan melesat lari ke dalam perkampungan itu. Dalam kejap lain mereka sudah tiba di sebuah kebon kembang yang teramat luas. Tian He loncat ke atas tembok, tampak taman kembang ini kira-kira seluas beberapa li, dalam kebon kembang ini terdapat berbagai aneka ragam kembang yang indah dan gunungan besar kecil serta jembangan yang tersebar di mana-mana. Begitu berada di dalam taman kembang ini bayangan Ni He Sian Kiam lantas lenyap. Tian He jadi dongkol, kenapa kedua orang itu tidak tahu aturan, entah apa sangkut pautnya kedua orang ini dengan kuda hijau itu, lagaknya mereka tidak sudi menyerahkan kuda hijau itu kepada Jeng San He. Inilah kejadian yang aneh dan amat mengherankan hatinya. Dari ketinggian tempatnya berdiri terlihat di depan rada jauh sana terdapat sebuah perbangunan gedung yang tinggi megah, sekitarnya dikelilingi pohon-pohon pendek dan bunga yang sedang mekar saling berlomba memperlihatkan keindahannya. Pasti mereka menuju ke sana itulah, demikian pikir Tian He. Dua orang itu paling suka menonjolkan diri dan suka jaga gengsi, betapapun segan untuk melarikan diri, apalagi ilmu silat mereka sudah sedemikian lihai tentu takkan terjadi hal-hal seperti dugaannya ini. Tian He rada waz-waz untuk bertindak ke dalam, kuatirnya dalam kebun ini ada dipasang alat rahasia untuk menjebak orang, terpaksa ia melolos serulinya sekali enjot tubuh enteng sekali kakinya hingga di tanah. Baru saja ia berdiri tegak, tiba-tiba Goan Tiong menerobos keluar dari belakang sebuah gunungan menghadang di hadapan Tian He sambil menghunus pedang, katanya dingin, kami berdua cuma ingin merintangi kau, bila mana kau berhasil menerjang masuk ke dalam gedung itu, segala urusan bisa segera diselesaikan. Lagi-lagi Tian He kaget dibuatnya, Goan Tiong muncul lagi begitu cepat dan tak terduga-duga, bila tadi ia langsung menyerang pasti aku terdesak di bawah angin, sekarang ia menghadap piku dengan persyaratannya ini, sebagai ahli waris Witian Chit Chiat Sok. Meski mereka pernah menelan Jian Liang Ho Ling, agaknya sulit untuk mencapai kemenangan, tapi kalau cuma menerjang kesebelah dalam mencapai pintu gedung itu rasanya tidak terlalu sukar. Tanpa berbicara lagi Tian He acungkan serulinya, sementara kakinya beranjak mendekat, langsung ia menerjang dengan tutukan kedada Goan Tiong. Sangkanya dengan mengajukan syaratnya itu tentu Goan Tiong akan mati-matian merintangi dirinya, tak nyana bukan saja menangkis atau melawan ternyata Goan Tiong bertelit mundur lalu lenyap di balik gunungan batu. Tian He tidak hiraukan kemana Goan Tiong melenyapkan diri, ia berlari kencang menerjang terus ke depan. Tapi belum berapa langkah ia maju tahu-tahu Goan Tiong dan Goan Li yang telah muncul pula mencegat jalannya, dua batang pedang menyamber bersilang dari kanan-kiri membabat ke leherhun Tian He, serangan ini cukup ganas dan lihai sekali. Tergerak hati Tian He, kenapa aku tidak mengertak saja terhadap mereka yang maju dan menyergap bersama ini, meminjam tenaga mereka untuk jumpalitan menerjang ke arah depan malah? Seiring dengan pikirannya ini, serulingnya cepat ditutupkan ke depan menangkis tepat pada persilangan kedua pedang lawan. Tak duga baru saja serulingnya menyetuh kedua senjata musuh kontan ia rasakan segulung tenaga besar menerjang ke arah badannya seketika ia terpental mundur dan mencelat tinggi sampai terlempar keluar tembok. Cepat Tian He menyedot hawa, mengendalikan badan memberatkan tubuh, waktu meluncur tubuh tepat kakinya berhasil hinggap di atas tembok, waktu ia angkat kepala pula bayangan Goan Tiong dan Goan Li yang sudah menghilang tanpa bekas. Berkerut alis Tian He, tiba-tiba ia berlari-lari kencang sekali di atas tembok yang memagari kebon kembang yang luas itu, tak lupa kedua matanya yang jeli mengawasi ke dalam kebon. Apakah bayangan Goan Tiong dan Goan Li yang ada kelihatan, tapi sedemikian jauh ia tak berhasil melihat bayangan apapun kecuali kembang dan pepohonan yang hidup subur, sekali berkelebat Tian He mencari posisi lain dari tempatnya yang baru ini ia coba menerjang ke dalam. Tapi baru saja ia mencapai tanah, tahu-tahu Goan Tiong dan Goan Li yang sudah muncul pula terus menyerang dengan pedang masing-masing. Tian He tercengang kaget, sungguh tak duga bahwa gerak kedua orang ini sedemikian tangkas dan cepat, apalagi seolah-olah sudah tahu sebelumnya dirinya bakal menubruk dari jurusan mana dan di tempat itu pula mereka sudah menanti. Betapapun sekali ini aku harus menjajal sampai di mana kepandayan mereka, demikian pikirnya, seruling teracung tinggi miring, pelan-pelan ia kerahkan kekuatan Witian Cip Ciat Se. Bab 3. Kelihatannya Goan Tiong berdua bersikap acuh tak acuh, pedang mereka tetap bergerak menyelang dari kanan-kiri, bergerak cepat dan lambat maju mundur langsung menyongsong ke ujung seruling jadai lawan. Baru saja Hun Tian, Hai lancarkan serangan serulingnya, mendadak terasa gelombang tenaga yang lunak dan kuat mengurung dirinya dari berbagai penjuru, meski kekuatan Witian Cip Ciat Se. Sanggup mengugurkan gunung memelah bumi juga seketika menjadi sukar dikembangkan lebih lanjut, begitu tenaga sendiri menjadi bujar badannya lantas membal-balik dan terpental mundur ke atas tembok lagi, sedemikian hebat tenaga lontaran ini sehingga ia bergoyang gontai di atas tembok hampir terlempar keluar. Hatinya mencelus, selama ia melancarkan Witian Cip Ciat Se belum pernah ketemu tandingan sedemikim tangguh, nyata bahwa Witian Cip Ciat Se sedikit pun tidak mampu menunjukkan perbawanya. Sungguh tidak habis heran hatinya, apakah mungkin tenaga yang dikerahkan telah salah saluran hija? Ataukah jurus permainannya yang kurang sempurna? Terbayang olehnya waktu pertama kali dirinya terjun ke gelanggang percaturan Dunda Persilatan, Ang Hawat Lomo cuma mengajar sejurus pencacat langit pelenyap bumi, mengandala wekang sendiri pada waktu itu, kenyataan jurus itu dapat menambah sepuluh lipat tenaganya sendiri. Apalagi Witian Cip Ciat Se merupakan ilmu pedang tiada taranya yang tiada bandingannya, masa lebih asor dibanding pencacat langit pelenyap bumi? Sebaliknya kalau benar-benar care penggunaannya tak mungkin dirinya sedemikian gampang dipermainkan lawan, yang terang dalam sekejap ia akan dapat angkat nama dan mengegerkan seluruh dunia persilatan. Begitulah pikir-punya pikir tak terasa ia berdiri berjublek di atas tembok. Akhirnya pandangannya meneliti keadaan sekitar kebun kembang itu, lambat laun didapatinya sesuatu yang gajil dari tumbuhan bunga itu, kiranya setiap tanaman kembang dan pepohonan yang satu sama lain mempunyai letak yang persis dan jarak yang tertentu teratur rapi sekali terang itulah bentuk dari sebuah barisan. Hatinya jadi was-was bahwa kebun kembang ini pun ternyata diatur dengan bentuk sebuah barisan, kalau tidak tidak mungkin Goan Tiong dan Goan Liang dapat bergerak sedemikian lincah dan cepat sekali dalam waktu yang sedemikian singkat pula. Tian, Hai Insaf untuk menerjang masuk dan menembus langsung ke gedung besar itu adalah sesukar memanjat langit, apalagi bila ia teringat pengalamannya di dalam Tai Si Chiang Soat Lian Moutin dulu, ia jadi juri untuk sembarangan beranjak ke dalam. Terpaksa ia putar kayun mengelilingi pagar tembok. Diam-diam ia mencari akal kera bagaimana untuk menjebol barisan ini, tapi hakikatnya ia tidak akan memperoleh kunci pemecahannya karena ia sendiri tidak tahu segala seluk-beluk mengenai barisan apakah yang dihadapinya ini. Saking gemes lalu terpikir olehnya, bila Hemquat ada di sini perkembangan selanjutnya tentu gampang diatasi, bukankah Hemquat juga bisa menyelami intisari dari rahasia barisan Tai Si Chiang Soat Lian, Moutin semakin dipikir hatinya menjadi gundah, berbagai pikiran mengejolak dalam bocaknya, akhirnya ia menghirut nafas dalam-dalam menghilangkan segala pikiran yang membutakan otaknya, dengan seksama ia mulai lagi meneliti keadaan dan kedudukan posisi barisan yang aneh ini. Sekonyong-konyong sesosok bayangan abu-abu berkelebat di ujung pandangan matanya, sesosok bayangan itu melayang turun dari tengah udara seringan daun melayang jatuh ke tanah dan akhirnya hingga di atas tembok di sebelahnya. Waktu menegas lihat seketika hatinya menjadi girang kejut, karena pendatang ini bukan lain adalah ahlem cuncia adanya. Sungguh tak kira bahwa ahlem cuncia bisa muncul dalam saat dan keadaan yang sulit ini-ini benar-benar suatu hal yang mengejutkan dan menggirangkan pula hatinya. Tapi untuk tujuan apa pula ahlem datang kemari? Sambil tersenyum lebar ahlem cuncia menyapa dulu kepada Hun Tian Hai, Hun Siku apa baik-baik saja selama berpisah? Cepat-cepat Hun Tian Hai menjurah hormat serta tanyanya, entah untuk apakah Tai Su datang kemari? Ahlem cuncia menyapu pandang keadaan kebon kembang di dalam tembok lalu tertawa, Katanya, Hun Siku sampai meluruk kemari apakah karena persoalan kuda hijau itu, dengan tawa berseri ia pandang muka Hun Tian Hai. Dari nada pertanyaan ahlem cuncia, Hun Tian Hai bisa menarik kesimpulan bahwa beliau pun karena urusan itu pula sehingga datang kemari, keruan hatinya rada terhibur, Sebagai suheng dari kayap cuncia, sebagai angkatan tua yang aneh dan serba misterius bagi dunia persilatan pasti beliau dengan gampang saja dapat memecahkan rahasia barisan kembang yang rumit ini mengandal kepandainya, tidak perlu takut lagi menghadapi Goan Tiong berdua. Belum lagi Hun Tian Hai angkat bicara, keburu ahlem cuncia berkata lagi, Jikalau Hun Siku kemari juga karena kuda hijau, maka loceng menganjurkan supaya Hun Siku lekas pulang saja. Semula tujuan wampu bukan kuda hijau itu, hendak menolong Maguat Sian. Tapi sekarang urusan sudah menjadi berkepanjangan, mau tak mau kedua urusan ini harusku selesaikan sekalian, lalu ia jelaskan asal mula kejadian ini sampai keadaan yang menyulitkan ini. Ahlem cuncia berpikir sekian lamanya, ujarnya, sebab musabab kuda hijau itu terlalu panjang dan rumit untuk dijelaskan. Mobin Suseng memang terlalu membawa adatnya sendiri, bekerja tanpa perhitungan sehingga terjadilah keadaan yang menyulitkan ini. Berdetak jantung Tian Hai mendengar ucapan orang, ditariknya suatu kesimpulan pula bahwa orang yang telah terbunuh oleh pukulannya tempoh hari memang benar-benar adalah Mobin Suseng bukan siau bin Moim seperti yang diduganya semula. Agaknya ahlem cuncia dapat merabah alam pikiran Tian Hai, dengan tertawa welas asya ia berkata, orar yang mati itu memang Mobin Suseng adanya, sekarang dia sudah ajal maka budi dan dendam sudah himpas sama sekali. Tak tahu Tian Hai bagaimana perasaan hatinya saat itu, Mobin Suseng adalah musuh besar pembunuh ayahnya, ternyata musuh besar sudah mampus oleh tangannya sendiri, bukankah itu berarti bahwa dia sudah berhasil menuntut balas? Sebenar-benarnya lah ia tidak terpengaruh akan perasaan haru atau senang, selama ia kelana dikangung, cita-citanya cuma menuntut balas bagi kematian ayahnya, sampai ke ujung langit pun Mobin Suseng akan dikejar sampai berhasil dibunuhnya, tapi selama itu muka asli dan bagaimana bentuk Mobin Suseng itu belum pernah dilihat atau diketahuinya, namun sekarang mendadak diketahui bahwa sebenar-benarnya lah Mobin Suseng sejak beberapa saat lamanya sudah mampus di tangannya sendiri. Dengan perasaan kosong ia termangu-mangu mengawasi ahlem cuncia, seolah-olah bentuk atau raut mukam Mobin Suseng sudah tidak berkesan lagi dalam ingatannya, dengan keheranan ia bertanya pada sanubarinya sendiri, apakah cita-citaku sudah terkabul, sedikitpun ia tidak merasakan hal ini. Kau masih punya banyak tugas harus kau kerjakan, banyak pula harapan yang harus kau kejar demi masa depanmu, apakah hidupmu ini melulu cuma demi menuntut balas saja. Kalau demikian saja pandangan dan pendapatmu, rasanya terlalu kecil kau menilai norma hidup manusia ini. Apapula yang perlu kau kejar dan kau capai, ku kira hanya kau sendiri yang tahu. Hun Tianhai tertunduk, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku hidup demi menuntut balas denam? Rasanya bukan, dan masa itu sudah silam, kalau tidak tiada manfaatnya aku hidup lebih lanjut dalam dunia ini. Sekarang ia mulai menyelusuri kembali pengalamannya selama ia terjun ke gelanggang percaturan dunia persilatan, segala sepak terjangnya memang bukan melulu untuk mengejar musuh dan menuntut balas dendam. Mobin Suseng sudah mampus sedikitpun tidak terasa senang dalam hatinya, bukan saja tidak gembira ia pun tidak merasa bahwa ia sudah menang dan berhasil menunaikan tugas. Kata Ahlem Chun Chia lagi, kau harus tahu, Mobin Suseng bukan seorang durjana yang teramat jahat, jangan kau pandang rendah martabatnya. Pesannya sebelum ajal semua ia curahkan dari lubuk hatinya yang paling dalam dan itu benar-benar, tiada terkandung maksud-maksud jahat. Hwasyo Jenaka dan Syao Bin Moim tentu tidak akan salahkan kau, bahwasannya memang Mobin Suseng yang berbuat kesalahan, ia melakukan perbuatan yang sebenar-benarnya tak perlu ia lakukan. Hun Tianhai tersenyum, katanya, sekarang sedikitpun Wampu tidak punya angan untuk menuntut balas apa segala, cuma masih tersekam suatu perasaan aneh, tapi aku sendiri tidak dapat mengatakan perasaan aneh apakah itu. Itu tidak perlu dibuat heran, ujar Ahlem Chun Chia adalah jama kejadian itu bagi manusia. Dikala seseorang mengejar sesuatu benda umpamanya, sangkanya setelah ia memperoleh benda itu pasti hatinya akan puas dan kegirangan. Jikalau Mobin Suseng sekarang muncul di hadapanmu, dan dia belum lagi meninggal, pasti kau tidak akan hiraukan nasihat atau bujukan orang lain dan melabraknya mati-matian, setelah kau berhasil mencapai kemenangan maka kau sendiri tidak akan merasakan kemenangan itu, tak lain sama seperti biasa saja. Tianhai bungkam dan merenung, memang begitulah keadaannya sekarang, tanyanya kepada Ahlem Chun Chia, Tai Su, lalu bagaimana aku harus menempatkan diri supaya tidak terbelenggu oleh semua itu? Jangan ceroboh dan jangan serampangan bertindak setelah kau memperoleh hasil demikian. Dan ujar Ahlem Chun Chia sambil merangkap tangan di depan dada. Tersadar benak Tianhai, cepat ia menjura, serunya, terima kasih akan petunjuk Tai Su. Sesaat lamanya mereka berdiam diri, akhirnya Ahlem membuka suara pula, di Hei Xiang Kiam punya hubungan yang sangat mendalam dengan Jing San Hek, ada beberapa persoalan adalah urusan intern rumah tangga mereka, kita sebagai orang luar tidak perlu turut campur, begitu juga soal kuda hijau itu tidak perlu kau terlalu mendesak pada mereka, tapi Maguat Sian dan gurunya adalah ahli waris dari Tai Seng Chi Kau, kau harus menolong mereka keluar, tapi rasanya nih Hei Xiang Kiam tidak begitu gampang mau menyerahkan mereka padamu. Tai Su apakah kau punya kero memasuki barisan ini? Aku juga punya hubungan erat sekali dengan pencipta barisan ini, biarlah ku coba-coba, tapi belum tentu aku bisa berhasil. Timbul setitik harapan dalam benaktian Hai, bahwa ucapan Ahlem jelas memberitahu bahwa beliau mampu memecahkan barisan ini, cuma kami berdua sama masuk ke sana ataukah dia sendiri yang akan menjebolnya. Rada lama Ahlem Cuncia meneliti keadaan barisan kembang ini, raut mukanya semakin kelam, Hun Tian Hai menjadi heran, tapi ia sungkan untuk bertanya, dalam hati ia bertanya-tanya entah hubungan apa adanya pencipta barisan ini dengan Ahlem Cuncia. Tak lama kemudian terdengar Ahlem Cuncia berkata, mari ku beri petunjuk, coba kau masuk ke dalam barisan. Tian Hai rada kaget dibuatnya, pikirnya, bahwasannya aku tidak tahu menahu tentang seluk-beluk barisan ini, beberapa patah kata-kata mobilya dibanding kedatangan Goan Li yang berdua rasanya terpaut antara bumi dan langit, bukankah sia-sia saja aku masuk ke dalam barisan sana, sekali kena dirintangi, masa aku mampu melarikan diri. Ahlem dapat melihat sikap ragu-ragu Hun Tian Hai, ia jadi geli dan berkata, kau dengar dulu petunjukku. Coba kau lihat. Sembari berkata ia menunjuk ke arah sebuah pohon kenari lalu tambahnya, kau boleh menuju ke arah pohon kenari itu, setelah di bawah pohon ke kiri tiga ke kanan dua dan terus kau tempuh kera yang sama, dengan mudah kau bisa masuk dan menerobos keluar dari barisan. Tian Hai memandang ke arah pohon kenari itu, di sekitar pohon sana terdapat banyak sekali batu gunung-gunungan dan liku aliran sungai kecil yang serba rumit, selayang pandang lantas menimbulkan kejerihan hatinya. Tapi justru Ahlem Chun Chia menghendaki dirinya menerobos ke tempat yang paling rumit itu, serta merta semakin ciut nyalinya, tapi perintah Ahlem Chun Chia tidak bisa tidak harus dituruti dan anjuran orang pasti tidak akan salah, jalan itu pasti benar-benar dan tidak perlu disangsi lagi. Cuma masih terkandung kesangsian dalam benaknya, apakah mungkin barisan kembang yang sangat rumit ini dapat begitu gampang dipecahkan? Segera Tian Hai melayang turun di bawah pohon kenari itu, ternyata Goan Tiong dan Goan Leong tidak muncul mencegat jalan lagi, mau tak mau terhiburlah hatinya. Tanpa ayah lagi Tian Hai melangkah lebih jauh ke depan pohon kenari, dan belum lagi ia beranjak lebih lanjut. Tiba-tiba Goan Tiong berdua muncul mengadang di depannya sambil menyoreng pedang. Menghadapi gunungan batu yang berserakan tidak genak dan kilauan batang pedang yang menyilaukan mata, serta merta hati Tian Hai menjadi keder, kalau ia nekat maju lebih lanjut entah apa yang akan diperbuat oleh Goan Tiong berdua, tapi pesan Ahlem Chun Chia harus dipatuhi dan itu berarti bahwa dia harus maju lebih lanjut. Tiba-tiba tergerak hatinya sebat sekali ia melejit enteng beberapa inci di atas tanah, laksana air mengelir bagai awan mengembang badannya melayang seringan asap berkelebat ke arah kiri terus membelok ke kanan pula dengan luncuran yang cepat seperti membersut lewat di atas salju. Tepat di saat Tian Hai bergerak, Goan Tiong dan Goan Liang juga menggerakkan kedua pedangnya menyilang ke arah yang berlawanan, terus menerjang ke depan, tapi Tian Hai keburu sudah melesat menyingkir sehingga daya serangan mereka menjadi susut, maka dalam detik lain Hun Tian Hai sudah berhasil menerobos lewat dari kilauan samberan pedang mereka terus meluncur lagi ke arah kiri tapi saat itu ia sudah berada di belakang mereka. Sudah tentu Goan Tiong berdua merasa di luar dugaan, selamanya belum pernah mereka mengalami kejadian begini aneh, sejenak mereka melengek di lain saat mulut mereka membentak dan berkauk mencaci maki. Kedatangan Ahlem Cuncia sebetulnya sudah diketahui oleh mereka, percakapan Hun Tian Hai berdua juga sudah mereka dengar dengan cermat, cuma mereka jadi semakin heran dan kaget bahwa Ahlem bisa begitu cepat memberi petunjuk ke arah pintu hidup dari barisan yang rumit ini, tapi betapapun mereka tidak mau percaya dengan langkah tiga kanan dua kiri orang akan berhasil menerjang masuk dan bebas tanpa kenarin tangan ke dalam barisan. Begitu permainan langkahnya yang aneh membawa hasil seketika berkobar semangat Tian Hai, semakin besar pula keyakinan hatinya, begitulah ia bergerak lebih lanjut menuruti petunjuk yang didengarnya tadi, di lain saat ia sudah masuk semakin dalam ke dalam barisan, bayangan Goan Tiong berdua kadang-kadang kelihatan di lain saat sudah lenyap pula di sebelah belakangnya, selama itu mereka masih mengejar terus dengan kencang rangsakan pedang mereka tetap bersilang ke kanan-kiri dan membabat bergantian, tapi dalam jarak cuma serambut saja selalu Tian Hai dapat meluputkan diri dari ambaran pedang yang ganas ini. Tanpa hiraukan dua orang pengejar di belakangnya Tian Hai lari sifat kuping menuju ke arah gedung besar. Bahwa serangan mereka berulang kali selalu gagal mau tak mau membuat Ni Hei Siang Kya menjadi uring-uringan dan mencelos hatinya, sungguh tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa dengan kerjasama ilmu pedang mereka yang begitu serasi masih belum mampu mencapai sasarannya, cukup dengan langkah tiga kiri dan kanan kok dapat mengobrak abrik barisan kembang ini. Hai, berhenti dulu akhirnya Goan Tiong berteriak. Sekarang Tian Hai sudah tidak takut dan percaya benar-benar akan kemampuannya, maka segera ia menghentikan langkahnya, dengan tersenyum penuh arti ia pandang kedua orang tua kurus kecil ini. Dengan mendelik Ni Hei Siang Kya sama melotot kepada Tian Hai, lalu Goan Tiong berpaling ke arah Ahlem Chun Chia dan bertanya, siapakah kau sebenar-benarnya, dari mana kau dapat tahu rahasia dari barisan ini? Ahlem Chun Chia tersenyum manis, ujarnya, Loceng Ahlem, tentang barisan ini sejak kecil memang pernah ku pelajari. Goan Tiong menjengek bibir, ajaknya, kau bergelar Ahlem Chun Chia aku sudah tahu, cuma aku ingin tahu asal usulmu yang sebenar-benarnya. Ketahuilah bahwa barisan ini diciptakan oleh Wee Sim Sin Ni dari Globipay, kalau mau dikatakah sejak kecil sudah kenal akan barisan ini, bukanlahkah sengaja hendak mengolok kami. Mungkin hanya beberapa orang saja yang kenal barisan ini di seluruh kolong langit ini. Ahlem tetap tersenyum lebar, ujarnya, sebagai orang beribadat aku tidak suka membual, adalah benar-benar sejak kecil aku sudah pernah mempelajari barisan ini, karena aku kenal dan bersahabat kental dengan penciptanya, apakah hal ini perlu dibuat heran? Kau kenal dengan pencipta barisan ini sejak kecil jengek Goan Tiong tidak percaya, jelas ia sudah mulai marah dan dongkol. Bila sedikit ku jelaskan mungkin kau mau percaya, demikian tutur Ahlem Chun Chia, sebetulnya kamu berduapun sejak kecil sudah ku kenal, sampai di sini ia tertawa lebar penuh arti. Adalah Tianhai menjadi semakin keheranan. Benar-benarkah Ahlem Chun Chia punya hubungan yang begitu kental pula dengan nih heis yang kiam? Kalau hal ini benar-benar, buat apalagi ia susah bertempur menghabiskan tenaga dan waktu? Goan Tiong melenggong, bahwasannya ia tidak percaya akan ucapan Ahlem Chun Chia. Namun jelas bahwa Ahlem Chun Chia memang merupakan seorang beribadat yang agung dan mencapai tingkat yang tinggi, semua nasihat dan petuahnya terhadap Hun Tianhai tadi seakan-akan masih terkiang juga di pinggir telinganya, sungguh ia merasa tunduk dan patuh benar-benar akan petunjuknya itu, apalagi sikap Ahlem sekarang adalah begitu serius begitu sungguh-sungguh, sedikit pun tiada kelihatan berpura-pura atau bermuka, hati kecilnya menjadi goyah dan terketuk, mau tak mau ia harus percaya pada ucapan Ahlem Chun Chia. Setelah merenung, akhirnya Goan Tiong berkata, siapakah kau sebenar-benarnya, coba kau jelaskan mungkin aku memang tahu siapakah kau adanya. Waktu mudaku pernah aku bersikap teramat baik terhadap seorang teman perempuan, demikian juga dia sangat baik terhadapku, sampai kami pernah bersumpah sehidup semati. Tapi suatu ketika aku harus keluar pintu masuk perguruan, sekali pergi sampai 20 tahun lamanya baru aku bisa kembali, tapi perempuan itu ternyata sudah meninggal sekian lamanya. Goan Tiong mendengarkan dengan cermat, ucapan Ahlem Chun Chia ini kedengarannya memang sangat sepele, secara cekak Aos saja mengisahkan pengalamannya dulu, namun hal ini sudah cukup melimpahkan perasaan hatinya. Sekarang Goan Tiong sudah dapat mereka siapakah orang dihadapannya ini. Goan Tiong masih termangu-mangu, baru saja ia hendak membuka mulut, Goan Leong sudah keburu berseru lantang, jadi kaulah ING Suhing dari keluarga ING itu. Benar-benar, Ahlem Chun Chia manggut-manggut, akulah ING Suhing adanya. Goan Leong tertawa ejek, katanya, ku kira siapa yang begitu apal dan dapat memecahkan barisan ini, ternyata kaulah orangnya nadanya kedengarannya mengundang rasa penasaran dan amarah yang berlimpah. Jantung Hun Tian Hai berdebar semakin keras mengikuti perkembangan yang semakin gawat ini, semula ia mengira bahwa Ahlem Chun Chia bakal berbesanan dengan Goan Tiong berdua, tak nyana ternyata adalah dua keluarga yang saling bermusuhan. Urusan sudah berlalu sekian lamanya, meski kesalahanku itu tidak disengaja, tapi kenyataan sudah terjadi, aku yakin dia pun tidak akan menyalahkan aku. Muka Goan Leong merah padam, apa teriaknya gusar, kau bicara senak udilemu sendiri, kalau toh kau sudah punya janji 10 tahun, kenapa harus terlambat 10 tahun pula baru kembali, dan yang terang kami tidak pernah melihat kau pula, mana kami tahu apakah benar-benar kau pernah pulang tidak? Ahlem Chun Chia tersenyum tanpa bersuara. Bujuk Goan Tiong dengan suara kalem pada Goan Leong, Jite jangan begitu kasar, betapapun dia adalah angkatan tua kita, kenapa kau mengumbar adat saja, apakah kau sudah melupakan pesan bibi yang terakhir sebelum ajal? Goan Leong mendengus, sahutnya, justru ataku memang tidak soalim bibi. Biji Mette Ahlem Chun Chia kelihatan berkilat dan mancarkan sinar terang. Hun Tian Hai mengawasinya diam-diam, ia tahu dari sorot Mette Ahlem Chun Chia dapatlah diketahui bahwa perasaannya sedang bergejolak, kelihatan pula sikapnya yang tenang berusaha menekan dan mengendalikan perasaannya sendiri, dapat pula terasakan dari mimik wajahnya betapa derita sanubarinya. Tian Hai menjadi heran, kenapa sinar pancaran biji Mette Ahlem Chun Chia menyorotkan cahaya gelap dan kabur, hal ini terlalu jenggel bagi seorang tokoh silat macam Ahlem Chun Chia yang sudah punya dasar luekang yang kokoh dan dalam, sungguh ia tidak mengerti. Goan Tiong tidak hiraukan Goan Liang lagi, katanya pada Ahlem Chun Chia, semua itu adalah kejadian yang sudah lampau, tidak perlu kami singgung dan ungkap lagi, yang terang di antara kita tiada sesuatu hubungan yang mengikat, cuma ingin aku tanya pada kau, untuk apa pula kau sekarang datang kemari? Apakah mau memusuhi kami berdua? Ahlem Chun Chia tertawa, Ujarnya, sebenar-benarnya lah aku tiada maksud demikian, kalau tidak bermaksud demikian boleh silahkan kau pergi secepatnya, demikian tukas Goan. Liong yang aseran, kalau tidak kami tidak akan bersikap sungkan-sungkan lagi terhadap kau. Kami sama ratakan kau terhadap orang-orang lain yang menjadi musuh kami. Goan Tiong, Ujar Ahlem Chun Chia, tidak patut kau bersikap begitu kasar, bila bibimu masih hidup beliau tidak akan membiarkan kau begini pongah. Maguat Sian dan gurunya adalah ahli waris dari Tai Seng Chiu, mana boleh kau menyekap mereka? Untuk urusan inilah aku meluruk kemari. Goan Leong tetap bandel, dengan EJ dingin ia bertanya, konon kabarnya kau terkena bisaban Lian Cheng, muda abadi, kau berusaha mendapatkan kuda hijau untuk menemui Jeng San Hek mohon petunjuk dan pengobatannya untuk menyambung jiwamu. Kenapa begitu dipastikan sahutah Lian Chun Chia tertawa getir, apakah Jeng San Hek benar-benar mampu memunahkan bisaban Lian Cheng itu? Kau harus tahu bahwa racun itu sudah 60 tahun mengeram dalam tubuhku. Goan Leong mengejek pula, aku tidak percaya, siapa tahu apa yang terpikir dalam benakmu. Apa Goan Tiong berteriak kejut, sudah 60 tahun lamanya kau terkena bisaban Lian Cheng itu? Segera Goan Leong pun merasakan sesuatu yang tidak beres, tanpa merasa ia bergidik dan merinding sendiri, sudah 60 tahun lamanya, jadi hal ini terjadi 10 tahun sebelum bibinya wafat, jadi jelaslah bukan Ahlem Chun Chia yang tidak menepati janji soalnya karena dia sudah keracunan Ban Lian Cheng itulah. Ya sudah 60 tahun, Ahlem Chun Chia menjelaskan lebih lanjut, kalian tahu sejak dilahirkan aku sudah diambil murid oleh perguruan Tai Yixin Cheng, tapi sampai 20 tahun kemudian baru aku diangkat sebagai murid secara resmi, maka meskipun Kayap terhitung lebih lama masuk perguruan, tapi dia terhitung menjadi sutaku. 60 tahun yang lalu karena persoalan dengan Shin Chiu Moke itu, sehingga suhu mengkat dan saat itu pula aku terkena bisaban Lian Cheng itu, ia coba tersenyum lagi, tapi mimik wajahnya kelihatan masam dan gelap. Agaknya Goan Liang menjadi haru dan terketuk hatinya, sikapnya tidak sekasar tadi, katanya, paling tidak seharusnya kau kembali atau memberi kabar. Ahlem Chun Chia memejamkan mata, ujarnya, sebelumnya aku tidak menduga urusan bakal berlarut sampai sedemikian jauh, sebelum suhu mengkat beliau mencukur gundul kepalaku dan minta aku berpikir masak, tapi aku sudah berkeputusan dan aku berpendapat cuma jalan inilah yang harus ku tempuh demi bibi kalian berdua, bahwasannya racun ban Lian Cheng dalam tubuhku sudah mulai bekerja, jangan kata berjalan, bergerak saja aku tidak mampu, mana aku bisa kembali ke sini. Goan Tiong dan Goan Liang tertunduk, akhirnya Goan Tiong menutur, setiap saat bibi selalu menanti dan mengharap kedatanganmu, tapi para kerabat dalam keluarganya dan guru bibi yaitu Hoi Sim Sini dari Go Bi mendesaknya untuk menikah dengan Jing San Hek. Ahlem memejamkan mata, ia bungkam saja. Goan Tiong tahu bahwa Ahlem Chun Chia tentu ingin tahu pula keadaan bibinya Cheng Isian Chu waktu itu, tuturnya lebih lanjut, tapi bibi menolak mentah-mentah, entah berapa lama berselang desakan dan ancaman datang berulang-ulang, hampir saja beliau mau bunuh diri karena putus asa, sampai di sini Goan Liang tertawa getir, lalu sambungnya, kau juga tahu, Jing San Hek merupakan tokoh yang kenamaan dan disegani dalam bulim pada masa itu, sedang kabar beritamu tiada seolah-olah tenggelam dalam lautan, meski kau sebagai murid Tai Isin Cheng, tapi kabar yang tersiar di luar mengatakan bahwa kalian guru dan murid sudah gugur bersama. Dan bila kau benar-benar sudah mati maka calon satu-satunya tinggal Jing San Hek seorang. Ahlem menengadah, terlongong memandang angkasa tanpa bersuara. Akhirnya, Goan Tiong meneruskan, orang tuanya berkeputusan menjodohkan bibi dengan Jing San Hek, akibatnya, sampai di sini Goan Tiong tertawa menyengir, suaranya sedih dan pilu, bibi meninggal dengan merana. Mete Ahlem Cuncia berkedip mengembeng air Mete, Hun Tian Hai juga ikut bersedih. Setelah batuk Goan Tiong melanjutkan, sejak kecil bibi paling sayang pada kami berdua. Kami benci kepada kau, bila kami tahu kaulah Ahlem adanya, sejak lama dulu tentu kami sudah mencarimu. Masih ada seorang lagi yaitu Jing San Hek, dia mendesak begitu keterlaluan, bila dia seorang kuncu seorang sastrawan, punya sikap dan pembek sebagai seorang yang terpelajar, bibi tidak akan meninggal begitu menyedihkan. Ahlem berdiri dalam dan mendengarkan cerita Goan Tiong, orang menyangka dirinya tidak tahu kejadian itu, sebetulnya lah apa yang dia ketahui jauh lebih banyak lebih jelas dari apa yang diketahui oleh Goan Tiong berdua. Dia tahu kenapa Jing San Hek begitu kukuh, dan ia pun tahu kera kematian Cheng Isian Chu serta sebab musabatnya, dan semua kejadian ini pernah membuat hatinya haru, gegetun dan pilu. Sekarang baru aku tahu bahwa kau tidak salah, demikian Goan Tiong menyambung, tapi kuda hijau adalah satu-satunya benda peninggalan bibi, malah kau pula yang memberikan kepadanya, betapapun kami tidak rela memberikan kepada Jing San Hek, kecuali kau sendiri yang punya maksud demikian. Ahlem Cunci yang menghela nafas panjang, katanya sambil menunduk, apakah kalian tahu kenapa hari ini aku kemari? Ia menghela nafas pula lalu sambungnya, Jing San Hek dia pun akan kemari. Goan Tiong dan Goan Liang menggeram bersama, serunya, dia juga datang kemari. Kata Ahlem pelan-pelan, walaupun dia pernah berbuat salah, bagaimana juga dia termasuk tokoh dari kalangan lurus, aku ada omongan yang hendak ku sampaikan padanya, aku harap kalian suka memberi hak kuasa kepadaku untuk kali ini. Goan Tiong bungkam saja pikirannya bekerja. Hun Tian Hei menyangka kali ini pasti Goan Tiong suka memberi muka dan melulusi, tak nyana dengan tegasia menggeleng dan sahutnya, untuk urusan lain boleh saja, untuk urusan ini aku tidak setuju. Tian Hei melengak, tak diketahui olehnya alasan apa Goan Tiong tidak setuju, tapi kenyataan memang begitu. Bagaimana juga beliau adalah bibi kami berdua, demikian Goan Tiong menjelaskan, sebagian tanggung jawab urusan ini perlu pertimbangan kami pula, maka keputusannya kami juga perlu tahu, mana boleh kau sendiri yang pegang kuasa. Segala urusan yang kalian tahu, aku pun tahu semua, demikian ujar Ahlem Chun Chia, memang Jing San Hei salah, tapi urusan sudah lampau sedemikian lamanya, Seng waktu sudah cukup berkelebihan memberi hukuman padanya, apalagi dia pun sudah sangat menyesal. Sekarang tak perlu kami persoalkan hal ini, nanti kita bicarakan lagi bila dia sudah tiba. Bila kau dapat menyelesaikan dengan sempurna, sudah semestinya aku memberikan persetujuan kami. Ahlem tidak banyak kata lagi, pelan-pelan ia menghela nafas. Pada saat itulah tampak sesosok bayangan hijau muncul di kejauhan sana, meluncur berlompatan dengan enteng bagaikan burung bangau, sekejap saja tahu-tahu sudah mendekat. Tampak oleh Tian Hai pendatang ini mengenakan jubah hijau, tahu ia bahwa orang ini pasti Jing San Hei adanya, usia Jing San Hei agaknya sudah lanjut, rambut di kepalanya serta alis dan jenggotnya sudah hubanan, sorot matanya juga guram, orang yang tidak mengenalnya tidak akan mau percaya bahwa orang tua yang kelihatan lemah ini ternyata adalah Jing San Hei, tokoh aneh nomor satu dari bulim di daerah selatan. Begitu Jing San Hei hinggap di atas tembok ganti-berganti, ia pandang para hadirin lalu berhenti pada muka Ahlem Chun Chia. Ahlem Chun Chia juga tidak bersuara sesaat kemudian mereka berdua sama-sama lompat turun terus langsung menuju ke dalam gedung besar itu. Hun Tian Hai bersama Goan Tiong dan Goan Liang sama mengintil di belakang mereka. Seolah-olah tidak menemui rintangan apapun Ahlem Chun Chia dan Jing San, Hei beranjak ke depan dengan lenggang kongkung dengan mudah dalam waktu singkat mereka sudah tiba di dalam gedung dan terus masuk ke dalam. Dengan kera, tiga kiri dua kanan menurut petunjuk itu Hun Tian Hai pun berhasil sampai masuk ke dalam gedung besar itu. Ahlem Chun Chia berdua langsung memasuki sebuah pendopo yang amat luas kira-kira 4-50 meter persegi luasnya, mereka duduk berhadapan di tengah-tengah pendopo, sama memejamkan metu, tanpa bergerak dan membuka suara. Dalam kejap lain Goan Tiong dan Goan Liang juga sudah tiba di dalam pendopo itu mereka mencari duduk di sebelah kiri dan kanan. Yang paling dikhawatirkan Hun Tian Hai cuma keselamatan Maguat Sian dan gurunya, tengah ia celinguk, kebeulan Maguat Sian bersama gurunya sedang melongo ke dalam pendopo ini dari sebuah pintu di sebelah pojokan sana. Sudah tentu girang Tian Hai bukan main, bergegasia bangkit terus menghampiri ke arah sana, begitu melihat Hun Tian Hai kelihatannya Maguat Sian sangat kaget, sesaat ia melenggong lalu menyurut mundur dengan tersipu-sipu. Poci menyingkir ke samping mengawasi Maguat Sian tanpa bersuara. Sambil tunduk Maguat Sian mundur pelan-pelan. Cepat Hun Tian Hai menjurah hormat kepada Poci, tanpa menanti balasan hormat orang lekas-lekas ia memburu ke arah Maguat Sian, panggilnya lirih tertahan. Guat Sian, ada urusan apa kau mencari aku? Akhirnya Maguat Sian berhenti dan bertanya. Sekejap itu Tian Hai tak kuasa bicara, terpaksa mengada, Jeng San Hek dan Ahlem Chun Chia sama-sama berada di dalam sana, marilah kita masuk ke sana dulu. Maguat Sian kelihatannya rada bimbang, namun akhirnya manggut-manggut, beriring mereka lantas masuk ke pendopo dan duduk mengelilingi mereka berempat. Selama ini Maguat Sian selalu menundukkan kepala. Dalam waktu dekat ini Tian Hai harus menyampingkan urusannya. Ingin ia tahu bagaimana perkembangan urusan Jeng San Hek dengan Ahlem serta Goan Tiong dan Goan Liang. Kira-kira seperminum teh kemudian baru Jeng San Hek membuka matu dan berkata kepada Ahlem Chun Chia, sudah lama sekali aku mencari kau sampai yang terakhir ini baru ku dengar tentang kabar beritamu. Pelan-pelan Ahlem juga membuka mata. Sahutnya, aku tahu kau sedang mencari aku, kalau tidak masa aku bisa mengundang kau untuk berkumpul di sini. Kalau begitu berarti hubungan persahabatan kami sudah sejak lama berselang, Ahlem tersenyum manis, tidak berkata-kata lagi. Kata Jeng San Hek lagi, urusan tempo duyu sungguh aku merasa bersalah kepada kau. Ahlem Chun Chia tertawa wajar, ujarnya, itu urusan yang sudah lampau, kenapa disinggung lagi sekarang? Urusan yang sudah lampau tak perlu diungkat lagi. Itu hanya pendapatmu sendiri, tiba-tiba Goan Tiong menyela, adalah kami bersaudara justru akan memperpanjang persoalan itu, betapapun kami tidak kerelah peristiwa itu menjadi silam ditelan seng waktu. Jeng San Hek tertawa getir, katanya, sekarang aku pun tidak mampu memutar balik kenyataan, jika kalian merasa tidak senang terhadapku boleh aku pasrah diri pada kalian terserah bagaimana kalian hendak bertindak atas diriku. Marilah kita berdua coba membicarakan urusan kita dulu demikian, ajak Ahlem. Goan Tiong berjingkrak bangun sambil mengebut lengan bajunya, serunya gusar, kalau urusan dulu kalian anggap himpas dan selesai sampai di sini saja, aku tidak mau terima, bagaimana juga pembicaraan kalian nanti jangan sekali menyinggung tentang permohonan sesuatu kepada kami. Ahlem Cuncia dan Jeng San Hek sama-sama pejamkan matu, tak bersuara lagi. Sebetulnya Goan Tiong dan Goan Liang sudah sama berdiri dan berniat tinggal pergi, tapi entah teringat sesuatu atau akhirnya mereka batal dan duduk kembali. Jeng San Hek angkat kepala memandang Ahlem Cuncia, katanya, kabarnya kau terkena racun Ban Lian Cheng, semula aku belum tahu bahwa Ahlem adalah duplikatmu, seharusnya sejak dulu kau datang mencariku, urusan tentu tidak berlarut sampai sekarang. Ahlem Cuncia cuma tersenyum saja tak menjawab. Setelah menarik napas Jeng San Hek berkata pula perlahan-lahan, tapi aku sendiri juga ada salah, seharusnya aku tahu kecuali kau seorang di seluruh kolong langit ini tiada setorang pun yang pantas terkena racun Ban Lian Cheng itu. Ahlem tertawa-tawa, ujarnya, agaknya kau terhanyut oleh perasaanmu sendiri. Jeng San Hek manggut-manggut, katanya, kita sudah sama tua tulang dan urat kita sudah kaku sudah tiba saatnya sinar guram dan minyak habis. Ahlem Cuncia tidak bicara, ia sudah tahu kemana harus menempatkan diri, namun sedikitpun ia tidak takut atau gentar, ia anggap kematian seperti pulang ke tempat asal, kalau bisa istirahat dengan tentram dan aman itulah memang kehendaknya. Tian Hei semakin bingung dibuatnya, jelas kedua orang ini saling bermusuhan dalam asmara, tapi dalam nada bercakap-cakap kok seperti sahabat lama yang sudah lama tidak jumpa. Waktu ia melirik dilihatnya Maguat Sian sudah angkat kepala, dengan penuh perhatian ia mendengar percakapan orang, tapi begitu Tian Hei melirik ke arahnya seakan-akan ia mempunyai indera ke enam lekas-lekas ia pejamkan mat menunduk kepala. Selama itu Po Chi diam saja mengawasi kedua anak muda ini, akhirnya ia pun memejamkan mati sambil menghela nafas dalam-dalam. Berselang agak lama kemudian terdengar jeng San Hei membuka kesunyian, katanya, kau masih ada urusan apa yang perlu kubantu kerjakan? Pelan-pelan ahli M. Chun Chia berpaling kepada Hun Tian Hai, katanya kepada jeng San Hei, bocah ini adalah ahli waris Witian Chit Siat Sek. Bagaimana menurut penilaianmu? Dengan seksama jeng San Hei mengamati Tian Hai, katanya kalem, cukup bagus, tulang muda berbakat baik merupakan tunas harapan masa mendatang, tapi Witian Chit Siat Sek merupakan ilmu pedang dari aliran lukeh yang paling tinggi dan dalam, entahlah apakah dia mampu menyelami intisari dari kemujijatan ilmu itu. Kalau tidak tak berguna ia pelajari ilmu pedang yang tiada taranya itu. Kata ahli M. Chun Chia kepada Hun Tian Hai, Hun Si Chu Sudikah kiranya kau tunjukkan ilmu pedang Witian Chit Siat Sek itu, supaya jeng San Hei Chiam Pua memberi penilaian dan petunjuk yang berharga. Tian Hai maklum bahwa ahli M. Memang hendak memupuk dirinya, tanpa diminta lagi segera ia bangkit lalu menjurat terus mundur beberapa tindak sambil melolos seruling jadinya. Go An Tiong dan Go Apli yang sama mendengus dan menjebir bibir, mereka tidak bicara, tapi dari sikap mereka ini kelihatan bahwa mereka merasa tidak senang akan tingkah lakuhun Tian Hai. Setelah mengkonsentrasikan pikiran dan semangat pelan-pelan tumit kaki Tian Hai terangkat naik lalu turun lagi, sementara serulingnya sudah teracung miring, maka di lain kejap tubuhnya sudah melambung ke tengah udara berbareng seruling di tangannya bergetar dalam pergeseran antara jarak yang cuma beberapa mili itu lantas kekuatan dari jurus Witian CLT Ciatse ini sudah melandai keluar dengan dasyatnya, dari batang seruling jade itu memancarkan cahaya gemilang yang berkilauan seperti kabut perak menerpa ke arah depan, hawa dalam pendopo seketika seperti bergolak, terdengarlah suara gemercik dari desiran deru angin yang hebat itu. Witian CLT Ciatse ini cukup dilancarkan dalam waktu sekejap, dikala Tian Hai meluncur tiba di tanah ia pun sudah merubah gaya dan berdiri pula seperti semula. Goan Tiong berdua diam-diam bercekat dalam hati, Witian CLT Ciatse yang dipamerkan Hun Tian Hai ini benar-benar tidak boleh dipandang rendah, dengan daya kekuatannya yang begitu dasyat jelas satu persatu mereka tidak akan kuasa melawan, meski bergabung pun belum tentu dapat menyambut gelombang tenaga yang begitu dasyat. Setelah Tian Hai berhenti Jeng San Hek termenung sebentar, tanya Ahlem Chun Chia, bagaimana menurut penilaianmu akan latihan Witian CLT Ciatse-nya? Jeng San Hek menyahut tawar, tidak lebih cuma dapat menggertak orang belaka, tiada manfaatnya yang dapat diketengahkan. Hun Tian Hai menjadi melongot, pikirnya seumpah Pama Jeng San Hek tidak memberi pujian tidak mungkin beliau mencercah dan menilai sedemikian rendah akan latihan Witian CLT Ciatse yang dapat ia lakukan dengan sempurna sekali, sedemikian memalukan cuma dikatakan perhenti menggertak orang, sudah tentu terketuk perasaannya, dengan terlongong ia pandang Jeng San Hek, ingin ia mendapat teguran lebih lanjut. Agaknya Goan Tiong dan Goan Liang juga merasa terpukul oleh kritikan Jeng San Hek, sombong dan tak kabur benar-benar kau ini, jurus pedang yang begitu dasyat laksana gugur gunung kok dikatakan permainan untuk menggertak orang belaka, demikian batin mereka. Maguat Sian pun angkat kepala memandang ke arah Jeng San Hek dengan penuh tanda tanya. Demikian juga Poci punya perasaan yang sama. Pelan-pelan Jeng San Hek pandang semua hadirin satu persatu lalu berhenti pada muka Ahlem Cuncia. Dilihatnya rona wajah Ahlem tiada menunjukkan perubahan apa-apa, mimitnya tetap wajar, kelihatannya ia sudah tahu apa yang bakal diucapkan tadi mau tak mau, ia merasa kagum dan memuji akan ketenangan orang. Dari balik punggungnya ia turunkan sebilah pedang bersama serangkanya, lalu berkata pada Hun Tian Hai, mungkin kau tidak percaya, namun boleh dicoba, silahkan kau gunakan serulingmu menyerang sekuatmu kepadaku. Semula Tian Hai rada bimbang tapi terpikir olehnya, kalau orang berkata demikian tentu punya maksud-maksud tertentu dan hal ini tentu ada manfaatnya yang cukup bernilai, orang tentu punya pegangan sehingga tidak khawatir apa-apa, begitulah pelan-pelan ia angkat pula serulingnya, begitu tenaga disalurkan langsung ia menyerang kepada Jeng San Hek. Belum lagi getaran serulingnya yang berpindah tempat dalam jarak beberapa mili itu sebanyak tujuh kali, ujung pedang Jeng San Hek sudah menutul tiba yang diarah adalah ketiak sebelah kanan, mulut Tian Hai bersuit panjang tubuhnya mencelat naik ke tengah udara, berbareng ia kembangkan lebih lanjut juru sui Tian Chit Chit So yang hebat itu menungkrut ke atas batok kepala Jeng San Hek. Sebelum seruling Hun Tian Hai sempurna melancarkan serangannya, tiba-tiba Jeng San Hek menarik balik pedangnya, keruan Hun Tian Hai melengak, tak duga olehnya bahwa tusukan pedang lawan cuma gertakan sambal belaka. Tapi serulingnya sudah kebacut melancarkan Witian Chit Chit So. Tenaga sudah dikerahkan sampai puncaknya, maka terlihat Jeng San Hek lagi-lagi menggerakkan pedangnya, beruntun tiga macam gerakan ia melancarkan tiga ilmu pedang yang sangat dasyat mengancing dan menutup jalan luncuran teruling lawan, seketika Hun Tian Hai mati kutu dan tidak mampu menyelesaikan permainan Witian Chit Seknya karena tenaga dalamnya seolah-olah membentur jalan buntu tak mampu dikerahkan pula. Setelah berdiri tegak sekian lamanya ia menjublek di tempatnya, sebaliknya Jeng San Hek duduk tenang seperti tak terjadi apa-apa, pedang panjangnya melintang di atas pangkuannya, tanpa mengeluarkan banyak tenaga dan tanpa menggerakkan tubuhnya dengan kera yang sederhana dan mudah sekali ia sudah memecahkan jurus Witian Chit Chit So yang ampuh, sirnalah perbawa kekuatannya yang teramat dasyat itu. Hun Tian Hai sendiri baru sekarang menyadari bahwa Witian Chit Chit So yang dilancarkan tadi masih terdapat lobang kelemahannya, cuma ia sendiri tidak tahu di mana letak kelemahannya sendiri, adalah sebaliknya Jeng San Hek dapat sekali serang mengarah titik kelemahannya sendiri untuk mematikan ilmu yang tiada taranya ini. Goan Tiong dan Goan Liang juga terlonggong, mereka sudah saksikan sendiri betapa dasyat permainan Hun Tian Hai yang hebat tadi, namun akhirnya Toh gagal juga di tengah jalan karena tidak mampu lagi melansir tenaga dalamnya untuk menyambung kekuatan fondasi yang diperlukan dalam melancarkan ilmu pedang yang tiada taranya ini. Terdengar Jeng San Hek membuka suara, katanya kepada Hun Tian Hai, tahukah kau di mana letak kelemahan sendiri? Hun Tian Hai tenggelam dalam pikirannya, tiba ia berlutut dan menyembah, serunya, harap Chiam Pua suka memberi petunjuk. Sekilas Jeng San Hek melirik ke arah Ah Lam Chun Chia lalu berkata pula kepada Hun Tian Hai, coba ku tanya dulu, jurus apakah yang kau lancarkan tadi? Hun Tian Hai jadi bingung, entah apa maksud Jeng San Hek menanyakan hal ini, tapi ia menyahut, wampu menggunakan jurus Witian Chit Chiat Sok bukan? Masa benar-benar balas tanya Jeng San Hek, benar-benarkah kau tadi melancarkan Witian Chit Chiat Sok? Tian He tertegun, ia tidak tahu ke mana junturungan kata-kata Jeng San Hek. Kata Jeng San Hek, dikala kau melancarkan permainanmu itu apakah tidak pernah terpikir olehmu jurus permainan? Apakah Witian Chit Chiat Sok itu? Itulah jurus ilmu pedang, mana boleh kau gunakan dalam permainan serulingmu, maka daya kekuatannya paling sedikit menjadi berkurang 50%. Hun Tian Hai mendengarkan dengan cermat, akhirnya ia jadi sadar bahwa pedang dan seruling merupakan dua macam senjata yang berlainan bentuk dan berlainan pula guna dan manfaatnya, apalagi dalam penggunaan pada ilmu tingkat tinggi dari aliran lukeh yang teramat dalam, betapapun kurang mencocoki selera, terutama Witian Chit Chiat Sok merupakan ilmu pedang yang tiada taranya, memang Witian Chit Chiat Sok diciptakan khusus dalam permainan dengan senjata pedang. Berkatalah Jing San Hek lebih lanjut, bukan itu saja intis harinya, kau pun harus tahu, setiap kau melancarkan seranganmu tujuannya adalah menyerang musuh. Kalau kau lancarkan permainanmu secara serampangan dan tanpa dilandasi keyakinan yang besar, lebih baik kau berpeluk tangan saja jangan bergerak mandah di gorok leharmu. Bagi tokoh silat tingkat tinggi setiap melancarkan permainan tipu-tipu silatnya sekali tidak mengenai sasarannya, pasti harus pula memikirkan akibat dari kegagalan serangan itu, resikonya teramat besar sekali, ini merupakan pantangan paling besar dan lagi dikala kau lancarkan tipu-tipu silatmu. Kau harus dapat membuat suatu tekanan paling besar bagi musuhmu untuk merasakan bahwa seranganmu itu merupakan maut bagi jiwa musuhmu baru kau dihitung berhasil. Hun Tian Hai insaf bahwa segala kegagalannya selama ini karena permainan ilmu pedangnya tidak sempurna sesuai dengan dua persoalan yang-yang ditunjuk tadi, sekarang baru ia sadari bahwa ia terlalu gegabah dalam melancarkan tipu silatnya, demikian juga latihannya memang belum cukup matang benar-benar. Tiba-tiba Jing San Hek angsurkan pedangnya panjang kepada Hun Tian Hai serta berkata, Kulihat kau belum punya pedang, pedang ini sudah lama sekali menyertai aku, sekarang kuberikan kepada kau, kuharap kau menyimpannya baik-baik. Dengan hidmat Tian Hai maju menerima serta menyatakan terima kasih pada Jing San Hek. Kata Jing San Hek, Sebetulnya pengetahuanku dalam ilmu silat juga sangat cetek, sebaliknya ilmu silatmu memang sudah mencapai titik kesempurnaannya, sudah tiba saatnya kau dapat mencapai puncak tertinggi yang cukup gemilang, tapi jurus permainanmu harus dapat kau mainkan dalam sekali gebrak permainan. Jangan dipeter dan jangan diberikan terlalu banyak variasi. Maka terbayanglah oleh Tian Hai akan jurus-jurus permainan Witian Chit Chiat Se itu, jurus demi jurus Witian Chit Chiat Se ia renungkan secermat-cermatnya, akhirnya parasnya menjadi terang dan berseri kegirangan. Setelah bicara sedemikian panjang lebar kelihatannya Jing San Hek menjadi kelelahan, pelan-pelan ia pejamkan matu dan duduk diam pula. Demikian juga sejak tadi Ahlan Chun Chia sudah pejamkan matanya, mereka duduk berhadapan pula, sambil menenteng pedangnya Tian Hai kembali ke tempat duduknya semula. Adakah urusan lain yang perlu kubantu agak lama kemudian Jing San Hek membuka kesunyian pula? Ahlan Chun Chia tersenyum, katanya, apakah kau tahu tentang Tai Seng Chilu? Jing San Hek berpaling ke arah Maguat Sian Den Burunya, katanya, apakah kedua orang ini ahli waris dari Tai Seng Chilu? Sejenak ia menjeleng kepala lalu sambungnya, sekali ini aku tidak mampu membantu, senya M.T. Lyok Im Chiatin itu sudah tidak mungkin dapat diobati lagi. Tergetar badan Tian Hai waktu Ahlan menunjuk Maguat Sian ia sudah tahu kemana maksud pembicaraan ini, ternyata Jing San Hek sendiri juga tidak mampu menolong seketika ia menjadi terlongong hampa. Dengan sorot metu yang penuh kejut dan ngerima Guat Sian angkat kepala, ia sendiri tahu bahwa badannya dihinggapi suatu penyakit, cuma tidak terpikir olehnya bahwa Lyok Im Chiatin kalau itu benar-benar berarti Jiwanija tinggal hidup ratusan hari lagi. Sungguh ia tidak pernah membayangkan bahwa kenyataan ternyata lebih kejam dan lebih mengerikan dari apa yang pernah dibayangkan. Peci berdiri juga hampir berjingkrak bangun saking kaget waktu mendengar Jing San Hek membeber rahasia ini, soal penyakit itu Maguat Sian sendiri tidak tahu mana boleh rahasia ini dibeber secara terus terang. Sekejap itu Jing San Hek juga merasakan akan keganjilan ini, ia menjadi menyesal dan haru tapi ia sudah kebacut buka mulut betapapun tak mungkin ditarik kembali. Maguat Sian merasa sorot metu semua orang sedang tertujuk kepada dirinya sekonyong-konyong benaknya merasa kepedihan yang tak terbendung lagi, timbulah kekerasan jiwanya dalam menghadapi pukulan batin yang amat berat ini, pelan-pelan ia bangkit berdiri lalu keluar pintu. Bercekat hati Hun Tian Hai, ia berpaling ke arah Peci lalu bergegas bangkit mengejar ke arah Maguat Sian. Maguat Sian tahu bahwa Hun Tian Hai telah mengejar tiba tapi ia tidak berpaling, kakinya melangkah terus dengan langkah halus dan cepat. Ahlem Chun Chia pandang Jing San Hek sambil menghela nafas panjang, ia menunduk lalu geleng-geleng kepala lagi, sekecap pun ia tidak bersuara lagi. Guat Sian seputian hai lirih di belakangnya. Ada apa kau kemari tanya Maguat Sian? Dalam lubuk hatinya yang dalam ia merasa bahwa pandangan semua orang memancarkan rasa ibadah dan kasihan terhadap nasibnya tapi ia tidak mau menerima segala rasa kasihan atau sayang, termasuk pula Hun Tian Hai. Guat Sian, jangan kau bersikap begitu terhadapku, bukankah hubungan kami baik-baik saja? Kenapa kau berubah sedemikian cepat? Badan Maguat Sian gemetar, agaknya ia menahan perasaan hatinya, namun air matah tak tertahan lagi meleleh keluar, katanya, sesenggupkan, kalau tidak ada urusan jangan kau ganggu, aku tidak suka ada orang mengganggu usiku sekarang. Sudah sering dan banyak kali kau pernah bantu aku, sungguh aku sangat terima kasih dan sayang pada kau, apalagi dengan engkohmu aku pun bersahabat baik, aku tahu kau akan paham akan diriku. Maguat Sian tahu ucapan Tian Hai menyinggung tentang hubungannya dengan Hem Guat, setelah diam sebentar ia berkata dingin, aku tidak perlu rasa ibamu, soal engkohku itu urusan kalian berdua tiada sangkut paut dengan aku. Kalau kau suka menuruti permintaanku, harap cepat kau tinggalkan aku seorang diri, aku hendak mencari tempat yang sunyi dan tenang untuk menenteramkan hatiku. Maguat Sian sendiri tidak tahu kenapa ia bisa punya keyakinan untuk melawan segala kehendak orang lain, dalam kesimpulannya, betapapun baik dan besar cinta Han Tian Hai terhadapnya, semua itu tidak lebih karena dilandasi rasa kasihan belaka, sebaliknya ia sendiri menyadari bahwa ia tidak perlu akan segalanya itu. Guat Sian berselang agak lama baru Hun Tian Hai berkata pula setelah berpikir secara masak, aku dapat memaklumi perasaanmu sekarang, tapi tahukah kau betapa perasaanku pula? Bagaimana jalan pikiranku mengenai dirimu? Banyak sekali isi hatiku yang perlu kulimpahkan kepada kau. Maguat Sian menunduk diam, hati kecilnya memang mengharap apa yang hendak dikatakan Hun Tian Ni Hai, apakah sebenar-benarnya isi hatinya? Marilah bicara di sebelah sana saja demikian ajak Hun Tian Hai, lalu mereka duduk di bawah sebuah pohon yang rindang. Sekian lama mereka membungkam diri, agaknya Hun Tian Hai sedang memusatkan pikiran, akhirnya ia tertawa-tawa katanya, menurut hematku bila seseorang ingin mengerjakan pekerjaan yang dia cita-citakan, mengucapkan kata-kata yang ingin dia limpahkan, meski apapun akibatnya sanuberinya pasti bakal menjadi terang dan tentram. Maguat Sian menunduk diam, tangannya mempermainkan ujung bajunya. Berhenti sebentar Tian Hai melanjutkan pula, kedatanganku di Tian Bikok adalah atas perintah Kayap Chun Chia, semula aku diharuskan menyembunyikan diri, apalagi mengenai kepandayan ilmu silat harus dirahasiakan, sampai di sini ia tertawa lalu sambungnya, hal ini kau sendiri juga sudah tahu. Sampai terakhir baru aku sadar kenapa Kayap Chun Chia menyuruh aku sembunyi di Tian Bikok, kenapa pula melarang aku menggunakan ilmu silat. Tujuannya adalah supaya aku bisa melatih kesabaran dan tahan uji. Di sana waktu pertama kali aku melihat kau, seolah-olah seperti melihat bida dari dalam sekelebatan saja, namun cukup sekilas melihat bentuk tubuhmu saja kesannya teramat mendalam di lubuk hatiku sampai sekarang masih segar dalam ingatanku betapa perasaan hatiku tatkala itu kau muncul secara tidak terduga memhuat aku ada takut dan was-was, sebab ku kenal kau sebagai ahli waris dari Tai Seng Chiu, sehingga seolah-olah aku merasa berdosa besar, di samping ada pula perasaan aneh yang menyekam dalam sanubariku, besar hasratku melihat paras wajahmu yang asli, sebetulnya siapakah kau adanya yang menjajah liwaris Tai Seng Chiu ini. Sebagai murid Lemsiau betapa besar hasratku untuk mengetahui rahasia ini. Alam pikiran Maguat Sian terbawa kembali oleh Urayan Hun Tianhai pada masa pertemuan mereka pertama kali dulu, waktu itu. Ia pun rada gelisah dan kaget bahwa seseorang telah mengenalkan Tai Seng Chiu. Terasakan oleh Maguat Sian perasaan apa yang terkandung dari ucapan Tianhai dari nada kata-katanya ini, sejak mula memang Hun Tianhai sudah sangat mengharap berkenalan dengan dirinya, dan ini adalah jamat. Akhirnya aku bisa berhadapan muka dengan kau demikian sambung Hun Tianhai. Biasanya aku tidak pernah berbohong, sebenar-benarnya lah sekali pandang lantas hati kecilku tertarik amat kepadamu, tapi kau pun tahu bahwa lama sebelum pertemuan kita aku sudah bersuah dengan Ham Guat, aku tidak suka perasaan hatiku tercerai-berai, besar harapanku supaya dia mempunyai masa depan yang cukup gemilang. Tatkala itu sungguh aku merasa hampa dan terombang ambing oleh keadaan. Ham Kuat adalah murid Bubing Loni, apalagi dia menyangka akulah musuh besar pembunuh ayahnya, kalau aku ingin mengikat persahabatan dengan dia adalah mustahil. Tahukah kau pernah aku ingin melimpahkan perasaan macam itu kepada kau, cuma soalnya kau sendiri tidak menghendaki hal ini. Ma Guat Sian yang berdiam sejak tadi kelihatannya seperti terkejut memang jatungnya berdebar-debar, ia tahu dan maklum akan perasaan Tian Hai pada waktu dulu, cuma ia tidak pernah menyangka bila seseorang terlebih dulu sudah mengetuk albunya. Dulu ia sangat bangga, pada pribadinya sendiri, anggapannya Tian Hai tidak akan mungkin bisa punya teman yang setaraf lebih unggul dari segala kepintaran dan kecerdikan otaknya, maka sikapnya waktu itu cuma acuh-ta'acuh tanpa ambil sedikitpun perhatian khusus dalam persoalan ini, tidak pernah ia memperhatikan atau melimpahkan pikirannya pada perasaan Hun Tian Hai ini. Masa itu ia sangat bangga dan terlalu jumawa menghadapi Hun Tian Hai, karena ia menganggap bahwa Hun Tian Hai akan menetap selama hidupnya di Tian Biko, tapi setelah ia sadar bahwa kenyataan tidak seperti apa yang pernah ia bayangkan semula, segalanya sudah kebacut dan terlambat, tak mungkin dirubah pula. Urayan Hun Tian Hai pelan-pelan dan cukup terang, perasaan maguat Sian semakin tertekan dan menyesal sekali, bila mana waktu itu ia tidak bersikap tahan harga, akan menghadapinya dengan sikap yang simpatik, sejak lama ia sudah menang dalam kompetisi yang jujur ini. Tapi sekarang hidup jiwanya cuma tinggal ratusan hari lagi, kenapa aku berpikir muluk ataukah memang jalan yang kutempuh ini sebenar-benarnya tidak salah pikir, punya pikir ia jadi tertawa Ewa, katanya, tiada, sesuatu yang perlu diperbincangkan pula, kejadian selanjutnya aku jelas mengetahui demikian juga persoalanmu, aku tahu juga, dalam berbagai bidang memang hem kuat, Tia Chi mempunyai ciri yang jauh lebih kuat dan menang dari aku, kau harus mencari dia. Tian He tidak menanggapi langsung ucapan maguat Sian ini, cuma ia menambahkan, apa yang ku katakan adalah limpahan dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku tidak perlu main sembunyi dan menutup-nutupi hal ini, aku harap kau bisa memahami diriku. Apakah hem kuat Cici yang menyuruhmu mengajak aku kembali tanya maguat Sian? Hun Tian Hai manggut-manggut sambil mengiakan. Kalau begitu baiklah aku ikut kau pulang, sekarang hatinya sudah longgar radat, terhibur dan cukup puas. Betapapun Hun Tian Hai pernah mencurahkan perhatiannya terhadap diriku, sebelum ajal aku harus melaksanakan sesuatu demi kepentingan Hun Tian Hai dan ia pasti suka dan rela menerima uluran bantuan ini. Kejut girang pula hati Hun Tian Hai, sungguh diluar dugaan bahwa maguat Sian suka kembali ikut dirinya, sesaat ia terlonggong mengawasi paras maguat Sian dan elok rupawan, tak tahu apa pula yang harus dia ucapkan. Dalam kejap lain mereka sudah masuk kembali ke dalam pendopo, tampak Jing San Hek dan Ahlem Chun Chia masih bersimpuh berhadapan. Setelah mereka duduk kembali, Jing San Hek membuka matu serta berkata kepada Ahlem Chun Chia, kau tidak punya urusan lain, kini tiba giliranku minta bantuan kau. Sahut Ahlem Chun Chia sambil membuka mata, kalau urusanmu itu menyangkut paut diriku, sudah tentu aku suka membantu sekuat kemampuanku. Sudah tertu sangat rat sangkut pautnya dengan kau ujar Jing San Hek tersenyum. Sebelum ajal Ceng Isian Chia sudah membakar seluruh benda-benda peninggalannya, cuma kuda hijau itu yang masih ketinggalan, tapi sekarang sudah bukan menjadi milikku lagi, aku tidak punya hak akan binatang itu, demikian Ahlem Chun Chia memberi penjelasan lebih dulu. Bab 33. Jing San Hek tertawa seraya manggut-manggut, ujarnya, cuma di tempat inilah baru aku bisa mendapatkan kuda hijau itu. Tapi cuma akulah yang berhak memutuskan persoalan ini, demikian selagoan Tiong. Jing San Hek meliriknya tanpa bicara, akhirnya ia berkata, tahukah kau kenapa aku harus memperoleh kuda hijau itu? Pernahkah kau pikirkan sebabmu sababnya? Goa Tiong geleng-geleng kepala, sahutnya tegas, aku tidak peduli apa alasannya, selamanya aku tidak akan sudi menyerahkannya kepada kau. Kuda itu sangat mahir dan teramat cerdik, demikian ujar Jing San Hek, setelah bibimu bunuh diri jazadnya dibawa menghilang oleh kuda hijau, kalau kita bisa mendapat petunjuknya, mungkin bibimu tidak sampai meninggal. Hoan Tiong mendengus, jengeknya, sejak lama sudah ku tahu akan polahmu ini, sebelum ajal bibi ada berpesan bahwa dilarang seseorang pun yang melihat jazadnya, sudah tentu tiada kekecualian pada dirimu untuk diperbolehkan menemukannya. Jing San Hek kewalahan, ujarnya, tapi jikalau dapat menemukan dia, semakin cepat semakin baik, mungkin bisa tertolong hidup kembali. Jelas sekarang tidak mungkin lagi, demikian jengek Goa Tiong pula, kami sendiri tidak rela menyerahkan kuda hijau itu kepada kau. Pelan-pelan Jing San Hek berkata, jangan kau anggap kuda hijau itu seperti kuda umumnya, aku sudah merasa curiga mungkin bibimu masih belum meninggal sungguh, sekarang sudah sembuh dan hidup mengasingkan diri. Muka Goa Tiong menjadi masam katanya, agaknya kau terlalu kukuh pada hasratmu ini, baiklah biar ku tunjukkan kepadamu supaya kau tidak banyak rawa lagi. Cepat-cepat ia bangkit lalu melangkah ke pinggir tembok sebelah samping sana menarik sebuah daun pintu besar, maka terlihatlah seekor kuda hijau sedang bertengger di dalam petak kecil itu, kuda hijau ini sudah lama sekali mati. Beruhah pucat paras Jing San Hek, mulutnya mengumam, tiada harapan lagi. Kalau ini menjadi kenyataan segala sesuatunya tiada harapan lagi. Goan Tiong mandah mendengu selalu duduk kembali pada tempatnya semula. Badan Jing San Hek tampak gemetar, keringat dingin membasahi selebar mukanya, ia duduk diam. Terlongong, sinar matanya semakin guram. Pelan-pelan ia menunduk sambil berkata, selama ini aku masih yakin bahwa dia belum meninggal, kalau dia masih hidup, tapi, segala perubahan kejadian dalam dunia ini tak mungkin dapat dirabah lebih dulu oleh tangan manusia, urusan ini pun tidak perlu dibuat duka demikian ujar Ahlem Chun Chia. Jing San Hek tersenyum mewah, pelan-pelan ia menjeleng kepala, sesaat baru bicara pula, aku selalu berdoa, ku harap dia belum meninggal. Atau ingin aku bertemu sekali lagi, ini sudah cukup menghibur sanubariku, tapi sekarang sudah menjadi hampa, pelan-pelan ia pejamkan mata. Ahlem Chun Chia menghela napa seringan, keduanya menunduk diam. Goan Tiong dan Hun Tian Hai serta yang lain-lain juga bersimpuh diam saja, tunggu-punya tunggu sekian lamanya, tiada tampak perubahan apa-apa, akhirnya Goan Tiong berdua merasa urusan rada ganjil, cepat mereka maju mendekat meraba badan mereka, ternyata sudah kaku mulai dingin, jelas mereka sudah mangkat bersama. Hun Tian Hai berjingkrak bangun saking kaget, ia menjublek di tempatnya, urusan terjadi di luar dugaan, sungguh ia tidak habis mengerti kenapa kedua orang angkatan tua ini meninggal begitu saja. Sebenar-benarnya lah hal ini tidak perlu dibuat heran, soalnya mereka berdua sudah berusia amat lanjut, selama ini mereka menguatkan diri untuk bertahan, terutama ahlem Chun Chia yang terkena racun Ban Lian Cheng, betapapun ia tidak mungkin bisa hidup lebih lama lagi, kalau toh ilmu silatnya mendadak pulih lagi itu tidak lain karena tunjangan dari kekuatan batinnya, meminjam kekuatan lewekang dan latihan ilmunya selama puluhan tahun untuk memperpanjang hidupnya belaka. Demikian juga Jing San Hek sudah puluhan tahun duduk diam tidak bergerak dan tidak bicara pikirannya sudah linglung, seperti orang setengah gila, sekarang kenapa pukulan batin yang besar ini sudah tentu tak kuat mempertahankan diri lagi, syukurlah ia meninggal dengan tenang. Goan Tiong Goan Li yang sama menghela nafas gegetun, sungguh tidak kira Jing San Hek bakal meninggal dengan kera yang demikian ini, setelah Jing San Hek tiada baru mereka mau percaya pada ucapannya tadi, sayang sudah terlambat menyesal pun sudah kasep. Hun Tian Hai saling berpandangan dengan Maguat Sian dan Poci tanpa bersuara, kejadian ini benar-benar sangat mendadak dan di luar dugaan. Selesai mengurus penguburan jenazah kedua tokoh angkatan tua ini, Hun Tian Hai bertiga lalu menempuh perjalanan menuju ke Tiong Goan pula. Sungguh betapa besar hati Tian Hai, segala urusan yang harus dikerjakan boleh dikata sudah diselesaikan semua dengan sempurna kalau hari selanjutnya tiada kejadian lain, sejak saat ini ia bisa kembali ke tempat istirahat gurunya untuk hidup tentram dan bahagia. Berhari mereka menempuh perjalanan yang jauh ini, semakin dekat perasaan mereka semakin longgar, tapi di luar tahu mereka bahwa kejadian yang mengejutkan justru sudah menanti kedatangan mereka, dan saat itu sudah mulai berlangsung. Kejadian yang selalu dikhawatirkan dalam menak Hun Tian Hai ternyata betul-betul menjadi kenyataan. Secara kebetulan ia menemukan jejak Tok Sim Sin Mo yang disangkanya sudah mati di dalam istana sesat itu, bukan saja durjana ini belum mati malah sekarang meluruk datang. Sudah sekian lama ia menguntit mereka bertiga, kadang-kadang kelihatan tapi cepat-cepat menghilang pula. Meski Hun Tian Hai melihat jejak Tok Sim Sin Mo tapi cuma sekelebatan saja lantas menghilang lagi, selamanya belum pernah berhenti pada titik yang tertentu pula jaraknya cukup jauh, Hun Tian Hai menjadi was-was, entahlah apapun tujuan Tok Sim Sin Mo, sebelum ia tahu maksud hati orang ia tidak berani sembarangan bergerak, apalagi mengejar dan membekuknya, siapa tahu bila orang sengaja memancing dirinya meninggalkan dua orang seperjalanan di bawah perlindungannya ini. Tiga hari sudah berlalu tetapi masih belum dapat kepastian jejak Tok Sim Sin Mo yang sebenar-benarnya curiga dan was-was pula hati Tian Hai, kira bagaimana Tok Sim Sin Mo dapat lolos keluar dengan selamat, apakah ia sudah memperoleh ni hai kitin itu. Hari keempat pagi benar-benar mereka sudah melanjutkan perjalanan, Maguat Sian merasa adanya gejala yang tidak wajar, memang ia tidak terlalu persoalkan Tok Sim Sin Mo tapi ia melihat tindak tanduk Tian Hai yang tidak tenteram ia maklum dan menyadari bahwa sesuatu kejadian yang luar biasa bakal mereka hadapi kalau tidak Tian Hai tidak akan mengunjuk tingkah laku yang kurang wajar. Sepanjang jalan Tian Hai selalu celingukan ke kanan-kiri. Tok Sim Sin Mo sudah menemukan ni hai kitin atau tidak ia harus bersiap dan waspada mendiaga sergapannya. Benar-benar juga dugaannya, sekonyong-konyong dari arah hutan sebelah depan sana terdengar gelak tawa yang menggilalantang menusuk telinga, hati Tian Hai jadi tegang beberapa hari lamanya Tok Sim Sin Mo belum berani mengunjuk diri berhadapan langsung dengan mereka, sekarang dia berani mengunjukkan diri dengan sikap yang begitu tak kabur tentu sebelumnya mempunyai persiapan yang cukup matang, pertempuran seru tidak bisa dihindari lagi. Melihat Hun Tian Hai menjadi tegang, biji metu berkilat mendelik Maguat Sian jadi heran, tanyanya, siapa yang datang? Tok Sim Sin Mo sahut Tian Hai singkat samjel tersenyum. Tak asah khawatir, Poci ikut menimberung, bila kita bertiga selalu bersama dia tidak akan berani turun tangan mari lanjutkan perjalanan, coba dia berani berbuat apa? Tian Hai manggut-manggut membenar-benarkan, mereka maju lebih lanjut tak seberapa jauh kemudian dari dalam hutan melangkah enteng sesosok bayangan orang tahu-tahu. Tok Sim Sin Mo sudah muncul di hadapan mereka bertiga tanpa mengunjuk rasa takut sedikitpun, sepasang biji matanya yang berkilat dingin memutih seperti matudracula mendelik ke arah mereka mulutnya mengulung senyum sinis. Bahwa Tok Sim Sin Mo berani muncul dan berhadapan secara terang-terangan membuat kekhawatiran Tian Hai himpas sebagian besar, soalnya bukan karena gentar menghadapi ilmu silat orang, cuma sepak terjang lawan yang banyak menggunakan akal muslihat licik dan licin itulah yang perlu ditakuti. Tak kala mana mereka sudah mencapai sebuah belokan, daerah itu dikelilingi hutan bambu, hembusan angin pagi yang cukup keras membuat daun-daun bambu mengeluarkan suara geresekan menambah ketegangan hati semakin memuncak. Di lain kejap terdengar Tok Sim Sin Mo menyeringai tawa, katanya, jangan kau berusaha melarikan diri dan kau tidak akan mampu lolos dari pengawasanku. Kalau toh aku berani menghadapimu secara berhadapan tentu aku punya care untuk menghadapi kau. Hun Tian Hai bersikap tenang, ujarnya pelan, sudah lama ku tahu akan jejakmu, kalau aku takut masa berani melanjutkan perjalanan ini. Kalian sama mengira aku sudah terkurung di dalam istana sesat dan tak mungkin dapat keluar lagi, tapi kenyataan sekarang aku sudah muncul di hadapanmu, hatimu takut bukan? Takut. Haha, walau aku tidak tahu care bagaimana kau dapat keluar dari istana sesat, maka dapatlah disimpulkan bahwa hakikatnya kau tidak masuk ke dalam istana sesat itu sungguh-sungguh jeb, bukan? Terserah bagaimana kau ambil kesimpulan yang terang segala dugaanmu meleset sama sekali, ketahuilah gambar peta yang berada di dalam serangka badik buntung sudah dapatku keluarkan. Mau tidak mau terkejut juga hati Tian Hai ia menyangsikan kebenar-benaran obrolan orang. Ujung mulut Tok Sim-Sin Mo mengunjuk senyum di kulum yang penuh arti, tiba-tiba ia meleset mundur beberapa meter jauhnya serta berkata, kalian harus hati-hati, dalam jangka sepuluh li di depan sana kau akan takluk terhadap kelihayanku, selesai memberi ancaman ia unjuk tawa misterius lalu berkelebat terbang menghilang dalam hutan bambu. Bergejolak hati Tian Hai sesaat lamanya ia menjublek di tempatnya. Tian Hai to aku, setelah menanti sekian lamanya akhirnya Maguat Sian menegurnya, menurut pamatku lebih baik kami pulang ke Tian Bikok saja lebih baik. Tian Hai tersentak sadar, namun serta mendengar ucapan Maguat Sian ia tertegun pula pikirannya sedang kacau dalam waktu singkat ia belum dapat menangkap junturungan kata-kata orang, secara spontan ia bertanya, Kenapa? Apa kau tadi tidak dengar? Tok Sim Sianmu sendiri tidak punya pegangan dapat mengalahkan kau tapi dia pasti menggunakan akal muslihatnya yang jahat, aku cuma menjadi beban beratmu. Belaka, lebih baik pulang ke Tian Bikok saja, ku kira jalan ini sempurna daripada menambah rasa khawatirmu. Tian Hai jadi geli mendengar alasan Maguat Sian ini, katanya, Guat Sian kau tidak perlu khawatir, aku percaya aku cukup berkelebihan menghadapi Tok Sim. Kalian pun tahu setelah mendapat petunjuk langsung dari Jing San Hek Chiam Puoi Tian Chit Chiat selatihanku sudah setapak lebih maju. Demikian Hun Tian Hai menghibur, karena dia sendiri pun ingin lekas-lekas kembali ke utara dengan tertawa lalu menambahkan, Marilah lekas jalan. Jangan takut pada ancamannya. Justru tanpa disadari dengan melanjutkan perjalanan ini malah dia mengalami berbagai rintangan dan kesulitan, hampir saja Maguat Sian menemui ajalnya di tangan Tok Sim Sianmu sedang dia sendiri pun menghadapi persoalan lain yang cukup rumit pula. Po Chi sendiri sependapat dengan Hun Tian Hai, mengandal kehebatan ilmu silat Hun Tian Hai kenapa gentar menghadapi Tok Sim Sianmu, bila mereka selalu bersama tak perlu takut menghadapi akal licik musuh. Mereka maju lebih lanjut, di mulut Tian Hai memang tak kabur dan ini cuma untuk menghibur Maguat Sian, sebenar-benarnya lah hati kecilnya tidak berani memandang ringan Tok Sim Sianmu. Beberapa jauh kemudian mendadak puluhan batang bambu melintang berserakan di tengah jalan merintangi perjalanan mereka. Tian Hai menggeram rendah, diam-diam ia mengumpat akan perbuatan rendah Tok Sim Sianmu ini, sebagai tokoh yang kenamaan di Bulim kiranya membuat permainan rendah yang memalukan ini. Setelah dekat ia berhenti dan memeriksa sekelilingnya empat penjuru sekitarnya sunyi senyap tak kelihatan sesuatu yang bergerak. Sekonyong-konyong desiran angin lirih menerjang ke punggungnya dari sebelah belakang, siang-siang Tian Hai sudah waspada sigap sekali ia membalikan badan di atas tunggangan berbareng sebelah tangannya menyimpok ke belakang. Terdengar tawa, aneh yang lantang, tampak selembar daun bambu melayang jatuh di atas tanah, berkilat tajam biji matuhun Tian Hai, sekejap saja gelak tawa itu lenyap tak keruan paranya. Tian Hai mendengu sejek, hatinya gusar namun ia harus berlaku hati-hati supaya tidak terjebak oleh musliya Tok Sim Sianmu, akhirnya ia melompat turun menyingkirkan bambu yang berserakan di tengah jalan itu. Hun Tian Hai sudah berada di atas punggung kuda, otaknya juga sedang menerawang, tak habis herannya tujuan apa yang sedang diperbuat Tok Sim Sianmu, paling-paling ia cuma bisa menerka bahwa Tok Sim Sianmu pasti belum mendapatkan nih hai kitin itu dan tujuan kali ini semata cuma hendak mengelabui dirinya dan membalas dendam belaka. Maguat Sian tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Tian Hai, cuma ia maklum tujuan Tok Sim Sianmu membuat rintangan dan tipu muslihat ini hanya untuk memancing kemarahan Hun Tian Hai. Meski sekarang Hun Tian Hai belum dibuat gusar tapi bukan mustahil lama-kelamaan ia akan marah juga, jelas sekali dari raut mukanya yang gemas dan gegetun bahwa dia merasa penasaran akan tingkah pola musuh. Sejak kecil Hun Tian Hai diasuh dan dibimbing oleh Lem Siaw Kong Sun Hong, dididik untuk berbuat jujur dan bajik, cuma dasar pembawaan sifatnya keras kepala dan tinggi hati, kalau sekarang dia, cuma seorang diri tentu Tok Sim Sianmu sudah dilabraknya habisan, soalnya ia mengutirkan keselamatan Maguat Sian dan Po Chi. Beberapa li kemudian lagi-lagi mereka dihalangi oleh dahan pohon yang malang melintang di tengah jalan, berjengkit alis Tian Hai, hawa amarah sudah mulai terbakar dalam rongga dadanya, laknat benar-benar Tok Sim Sianmu itu anggapnya aku bisa dipermainkan dengan permainan liciknya ini. Ingin aku tahu betapa tinggi ilmu silat yang kau miliki. Setelah meneliti keadaan dengan luncuran lempang ke depan, ia lompat turun dari tunggangannya sekali kakinya menyapu ke arah dahan pohon, yang malang melintang bertumpukan itu. Kontan semua arah rintang itu kena disapu bersih. Dan tepat saat itu pula tampak Tok Sim Sianmu meluncur keluar dari hutan sebelah kiri sana. Setelah berdiri ia unjuk senyum lebar kepada Hun Tian Hai, senyum yang menganduuk ejekan dan memandang rendah dan hina. Tok Sim Sianmu terkekeh dua kali lalu serunya, hebat, kepandaian cakar ajam begitu tidak lebih cuma pertunjukan pasaran belaka. Sudah ku katakan dalam jarak 10 li, sekarang kan belum sampai menempuh setengahnya. Kepintaran apa yang kau miliki silahkan pamer di hadapanku. Permainan mengelabui anak macam ini juga kau tunjukkan di hadapanku. Sungguh memalukan demikian jengek Tian Hai. Hahaha jangan kau tak kabur rejek Tok Sim Sianmu sambil terbahak-bahak, agaknya kau salah menilai tumpukan bambu dan dahan pohon yang berserakan itu. Ketahuilah jangan kau harap bisa lewat jarak 10 li ini dengan leluasa. Aku tidak takut menghadapi segala muslihatmu, silakan kau atur segala tipu dan akal busukmu, bambu dan dahan pohon ini tidak berarti menghalangi aku. Jangan kau bermimpi di siang hari bolong. Tok Sim Sianmu terloroh-loroh sekali berkelebat ia menghilang pula ke dalam hutan. Hun Tian Hai naik ke atas kudanya pula, maka guat Sian lantas berkata, Tian Hai to aku, kau harus lebih hati-hati, jangan kau pandang rendah Tok Sim Sianmu yang busuk itu, sepak terjangnya, teramat licik, bukankah dulu kau pun pernah menghadapinya? Memang Tian Hai tidak berani gegabah, waktu di Jian Hutong tempoh hari kalau Pek Sikiat tidak keburu datang mungkin ia sudah lama ajal di sana teringat pengalaman yang lalu ia lebih meningkatkan kewaspadaan, pahit getir di dalam Gua Seribu Buda merupakan pelajaran yang sangat berkesan dalam Sanu Berinya, kalau dulu ia menghadapi berbagai alat rahasia yang serba rumit kenapa sekarang aku harus takut, sekali aku kena digerta akibatnya pasti fatal. Maka dengan tertawa ia berkata, Guat Sian jangan gentar, kalau kau tidak berpisah dengan aku dia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Girang hati ma Guat Sian ujarnya, benar-benar kau tidak berpisah lagi dengan aku, bila Tian Hai tidak meninggalkan mereka berdua 100 persen keselamatan mereka pasti terjamin. Hun Tian Hai mengiakan sambil manggut-manggut, mereka melanjutkan perjalanan tanpa bicara lagi. Sementara itu, mereka sudah menempuh sejauh 7-8 lih hutan bambu di kiri kanan mereka. Yang tumbuh subur dengan daun-daunnya yang hijau mulus kini berganti dengan bambu kuning kemerahan diam-diam bercekat hati Tian Hai, sungguh tak diketahui olehnya bahwa di tempat ini ada tumbuh bambu kuning, sepanjang jalan ini mereka dapat menempuh sejauh ini dengan sejamat, bukan mustahil dalam hutan bambu kuning inilah Tok Sim Sin Mo sudah mengatur muslihatnya. Tian Hai dibesarkan di daerah Tian Lem, ia tahu bambu kuning jarang didapat di daerah selatan, bambu kuning yang umumnya tumbuh di Laut Kidul jauh lebih kuat dan keras punya daya pegas yang lebih besar pula dibanding bambu umumnya, sedemikian kerasnya tidak mudah dibacok kutung oleh alat senjata umumnya. Beberapa kejap kemudian mereka sudah jauh menjelajah di dalam hutan bambu kuning itu lagi-lagi mereka dihalangi oleh batang bambu yang malang melintang di tengah jalan dari kanan-kiri, tapi batangan bambu kali ini tidak berserakan dan bertumpukan di tanah tapi sama meliuk ke tengah jalan dari kedua pinggir jalan. Tian Hai mandah tersenyumai Jack, segala muslihatmu, jangan harap dapat menghalangi perjalananku. Segera ia keperak kudanya menerjang ke depan, ia maklum akan kekuatan bambu kuning ini tapi ia percaya akan kepandayan sendiri, masa menyingkirkan bambu yang setele ini tidak mampu, demikian batinnya. Kuatir Tok Sim Sin Muada mengatur muslihat lain. Poci dan Maguat Sian juga keperak kudanya mengintil di belakang Tian Hai. Baru saja Tian Hai kerahkan tenaga hendak memukul ke depan dengan kekuatan hantamannya menjengkirkan bambu itu, tiba-tiba kuda tunggangannya meringkik keras, keruan kagetnya bukan kepalang, belum lagi ia menyadari apa yang sudah terjadi, kuda tunggangan Maguat Sian dan Poci juga sama meringkik kesakitan terus roboh terjungkal, sudah tentu lebih kejut pula hatinya. Tanpa menghiraukan segalanya tersipu-sipu Tian Hai memburu maju menolong Maguat Sian. Maka terdengarlah gelak tawa yang ngantang kumandang di dalam hutan, entah kapan Tok Sim Sin Mu sudah muncul pula di pinggir hutan. Dengan teliti Tian Hai memeriksa ketiga kuda tunggangan mereka, kiranya masing-masing kakinya kena tertusuk duri yang amat tajam dan runcing, keruan bukan kepalang amarahnya, tiba-tiba ia jejakan kakinya terus menerjang ke arah Tok Sim Sin Mu. Kalau gerakan Tian Hai gesit tapi kaki Tok Sim Sin Mu pun tidak kalah cepatnya menghilang ke dalam hutan. Hun Tian Hai meragu kejar atau tidak? Kalau kejar kuatirnya kena dipancing dan terjebak muslihat musuh tapi kalau tidak membekuk Tok Sim Sin Mu rasa penasarannya tidaklah terlampias. Rasa benci terhadap Tok Sim Sin Mu sampai ke tulang sung-sungnya, Tok Sim Sin Mu cuma seorang diri, kalau aku dapat selalu mengamati geral geriknya masa mampu dia menjebak aku, apalagi kepandayan silat poci juga sebagian besar sudah pulih kembali, agaknya ia cukup kuat bertahan beberapa kejap melawan Tok Sim Sin Mu. Dengan dasar pertimbangan ini Tian Hai tidak bimbang lagi, secepat kilat badannya melenting laksana anak panah menerjang ke dalam hutan. Baru saja ia masuk tampak di sebelah kirinya berkelebat sebuah bayangan terus menghilang, Tian Hai tercengang, tiba-tiba sejalur angin keras menerjang ke arah dirinya, kiranya sebatang bambu yang meliuk sekarang membal lembang ke atas dan tepat menyapu kedua kaki Hun Tian Hai. Untung Tian Hai cukup waspada sambil menggantak, kedua telapak tangannya menepuk bersama dengan dilandasi kekuatan Pan Yok Hian Kang, alhasil usahanya dan malah menimbulkan Sambaran angin keras yang memerondong ke arah dirinya dari berbagai penjuru, kiranya banyak bambu yang membal bagaikan pegas sama bergoyang gontai menyabat ke arah dirinya bergantian. Tian Hai insaf bahwa dirinya sudah terjebak masuk ke dalam tipu daya, Tok Sim Sin Mu yang licin sungguh ia menyesal kenapa begitu gegabah sembarangan bertindak sampai kena dipermainkan. Hun Tian Hai menggembur sekeras-kerasnya, kaki tangannya bergerak bersama, menghantam dan menendang balik semua bambu yang menyerang dirinya, tapi ia merasakan betapa besar daya pegas bambu kuning yang besar itu, kiranya tidak lebih rendah dari kekuatan pukulan seorang tokoh silat kelas tinggi. Begitu terpental mundur bambu itu semakin keras pula daya pegasnya membal kembali, ciutnya Li Tian Hai, diam-diam ia mengumpat akan kebodohannya sendiri, kalau ia men kekerasan dirinya bakal mati konyol kehabisan tenaga, apalagi bambu kuning di sekitarnya tumbuh subur dan rapat sekali tiada jalan untuk lolos keluar. Dalam keadaan tidak berdaya kedua telapak tangannya bekerja lebih lanjut untuk menjaga diri jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri cuma memberantas kutung semua bambu kuning ini. Maka teringat oleh reja akan pedang pemberian Jing San Hek, tanpa ayal cepat ia melolos keluar di mana cahaya merah melambung tinggi terus membabat silang turun naik bambu kuning sekelilingnya sama rontok berhamburan. Girang dan terpesona pula Tian Hai dibuatnya, sungguh ia tidak nyana pedang pemberian Jing San Hek itu merupakan sebilah pedang pusaka waktu ia memunduk mengamat-amati batang pedang didapati dua huruf yang terbunyi cuhong, pelangi darah. Tiada waktu ia membuang waktu memeriksa pedangnya lagi, sebat sekali ia melaat keluar memburu ke tempat semula. Dari jarak yang cukup jauh tepat dilihat Tok Sim Sin Noh sedang berlari sifat kuping, di bawah ketiaknya masing-masing mengempit satu orang. Keruan bukan kepala gugup Tian Hai, sambil menggertak dan bersuit panjang laksana burung bangau badannya terbang mengejar. Tok Sim Sin motor kial-kial, serunya sambil berpaling, kau mengaku kalah tidak? Tiada gunanya kau kejar aku, kuwanjurkan kau pulang saja, atau datanglah ke Jian Hutong untuk mengambil dua orang ini. Kejut dan teramat keusar hati Tian Hai, gugup lagi, bagaimana ia harus menjelaskan duduk persoalannya kepada Hem Kuat bahwa Maguat Sian sampai tertawan oleh Tok Sim Sin Mo si keparat itu. Nada ucapan Tok Sim Sin Mo cukup mengancam kalau aku mengejar jejaknya keselamatan Maguat Sian bisa terancam bahaya, setelah ragu-ragu sebentar ia bertekad untuk mengejar lebih lanjut. Dalam pada itu bayangan Tok Sim Sin Mo sedang menerobos kian kemari di antara tumbuhan bambu yang lebat itu, dengan ketajaman pedangnya Tian Hai membabat ke kanan-kiri, sementara kakinya terus menerjang ke depan memburu ke arah Tok Sim Sin Mo, tapi setelah ia berhasil membabat segala rintangannya sementara itu bayangan Tok Sim Sin Mo sudah menghilang, sesaat ia jadi menjublai lemas putus asa. Bagaimana ia harus bertindak selanjutnya? Kalau tadi ia tidak meninggalkan Maguat Sian berdua tentu mereka tidak sampai dibekuk musuh, baru sekarang ia menyesal, tapi sudah kasep. Bagaimana ia harus menceritakan hal ini kepada Hemguat? Sungguh ia menjadi kehilangan akal sehatnya. Dengan penuh putus asa akhirnya ia melenggong keluar hutan. Tiba-tiba pandangannya seperti kabur, entah kapan tahu-tahu dihadapannya berdiri seorang nikoh pertengahan umur. Nikoh ini mengenakan jubah hijau kelam, wajahnya putih halus, tangan kanannya menggembol sebuah kebutan, kedua biji matanya hitam kelam dan putih jenuh, tapi dalam penglihatannya selayang pandang seperti samar-samar, Tian Hai seperti merasa seolah-olah ia menghadapi seorang manusia suci dari luar dunia. Tian Hai tertegun, serta merta ia merasa bahwa telah muncul seorang orang aneh, orang ini muncul dalam kejap yang tidak bisa dirasakan, jelas ilmu silatnya tentu sudah mencapai tingkat yang tidak bisa diukur lagi, tapi entah siapa yang membekal ilmu silat yang begitu tinggi, selamanya belum pernah ia dengar adanya seseorang tokoh kosan macam ini. Pendatang ini entah kawan atau lawan, demikian ia merabah-rabah, kalau kawan itulah untung, kalau musuh tidak berani ia membayangkan akibat apa yang akan dihadapinya. Dengan segala ketenangan hatinya ia masukkan pula pedangnya ke dalam karangkanya. Dengan mendorong nikoh itu mengawasi pedangnya, pelan-pelan lalu berkata, kedua kawanmu kena diculik orang, apakah kau perlu bantuan untuk menolong mereka? Berdetak jantung Tian Hai, sejenak ia berpikir, tiba-tiba terasa bahwa kedatangan si nikoh terlalu aneh dan mendadak, urusan apakah begitu gampang diselesaikan karena keraguannya ini cepat ia menjurah hormat serta sahutnya, entah siapakah nama Tian Pwe yang mulia? Nikoh itu menggeleng kepala, sahutnya kalem, aku sedang tanya kau, masih ada urusan penting yang harus segera ku selesaikan, siapa namaku kau tidak perlu tahu dan tiada sangkut pautnya dengan kau. Siapa nikoh ini Tian Hai tidak tahu, tapi jelas ilmu silatnya tinggi luar biasa, belum pernah ia menyaksikan kepandaian begitu hebat, mengandalkan ginkangnya yang diperlihatkan tadi sungguh hatinya takjub dan kagum sekali, apa yang harus ia lakukan sekarang? Kata si nikoh pula, kalau mereka tidak ditolong mungkin jiwa mereka terancam oleh kekejaman Tok Sim Sin Mo, jelas tujuannya akan tercapai karena kau harus menyusul ke Jian Hutong. Tian He mengakui kebenar-benaran kata-kata si nikoh, kalau ia terlambat datang menolongnya, bila mereka mati, masa ada muka ia memenuhi hem guat kelak? Tapi, mendadak terpikir olehnya, dari nada ucapan si nikoh jelas ia tidak membantuku secara gratis, mungkin ia pun akan mengajukan syarat imbalannya. Maka dengan lantang ia bertanya, entah Ciam Pua ada petunjuk apa lagi? Agaknya kau dapat memaklumi maksud hatiku, demikian ujar si nikoh, permintaanku mungkin sulit dapat kau setujui, tapi hal itu ada manfaatnya bagi kau. Silahkan Ciam Pua katakan saja, biar wampuan mempertimbangkan. Tidak ada yang perlu kau pertimbangkan. Mau atau tidak kau harus mematuhi pesanku, mengandalkan kemampuanmu sekarang kau belum berdaya menolong mereka berdua. Tian He jadi kurang senang, ucapan si nikoh rada meragukan kemampuannya, ini berarti merendahkan gengsinya seolah-olah tidak memandang sebelah metuk kepada dirinya, meski ilmu silatnya setinggi langit, tidak sepantasnya ia begitu menghina orang. Apa yang sedang kau pikirkan aku tahu, demikian kata si nikoh pula, mungkin kau tidak terima, marilah kita coba-coba cabutlah pedangmu, seranglah aku tiga jurus, aku tidak akan melawan, jikalau kaki tanganku sampai bergerak anggaplah aku yang kalah, maka secara sukarlah tanpa syarat aku membebaskan kedua temanmu kalau sebaliknya maka kau harus patuh pada perintahku. Seumpama kepandayanmu setinggi langit masa kuasa menandingi tiga jurus seranganku tanpa menggerakan kaki tangan, nikoh ini sungguh jenakamen kelakar dengan aku, demikian batin hun Tianhai. Hayo lekas, waktu sangat mendesak si nikoh mendesak tidak sabaran. Tianhai melolos pedang lalu menjura serta katanya, kalau begitu maaf wampu akan berlaku kurang ajar. Nikoh pertengahan umur manggut-manggut, sambil tersenyum ia memberi tanda supaya Tianhai mulai menyerang. Tianhai menghirup hawa segar, kakinya melangkah ringan mengitari si nikoh satu putaran, dari nada ucapan si nikoh tadi agaknya ia cukup mampu untuk menang, mungkin si nikoh tadi sudah menyaksikan permainan silatku maka berani besar mulut tapi sekali-kali aku pantang jual lagak, betapapun aku harus hati-hati bertindak. Tampak cuhang kiam mulai bergerak dengan jurus liu si jantiu, benang sutra beribu utas, cahaya merah sinar pedangnya mentiung seperti lembayung terus menerjang ke arah si nikoh. Diam-diam Tianhai berpikir, ingin kulihat tanpa menggerakkan kaki tangan kera bagaimana kau menghadapi jurus pedangku ini. Pandangan si nikoh mengikuti gerak cuhang kiam di tangan Tianhai, begitu pedang menyambar tiba entah dengan gerakan apa tiba-tiba seringan angin tubuhnya melayang naik mundur ke belakang, benar-benar juga kaki tangannya sedikit pun tidak bergerak. Terkejut Tianhai dibuatnya, cepat ia menubruk maju, jurus pedangnya dirobah dengan tipu si biau liu lon, sutra terbang dahan liu berantakan, sinar pedangnya silang menyelang simpang siur tak menentu arah, merangsak begitu cepat dari berbagai arah ke tubuh si nikoh. Si nikoh kelihatannya seperti tidak punya berat badan, seenteng asap dapat melayang naik turun di tengah udara, seiring dengan kiblatan sinar pedang. Hun Tianhai badannya ikut rombang ambing selulup timbul, jelas jurus kedua ini pun tidak mampu menyentuh ujung bajunya. Apa boleh buat Hun Tianhai menarik pedang menghentikan serangan selanjutnya? Sementara nikoh itu juga melayang turun di hadapannya. Heran dan tidak habis mengerti Tianhai dibuatnya meski ketua jurus rangsakannya dapat dilancarkan sekaligus dalam gerakan berantai, jadi baru terhitung satu jurus, tapi sisa dua jurus selanjutnya juri US permainan apa pula yang perlu dilancarkan? Ginkang nikoh ini sungguh luar biasa bagusnya, begitu hebat sampai sukar dibayangkan keindahannya. Bagaimana jurus selanjutnya? Agaknya nikoh itu juga tenggelam pikirannya, agaknya ia sedang mereka-reka jurus permainan apa yang hendak dilancarkan Hun Tianhai, bagaimana pula ia harus menghadapinya? Setelah direnungkan akhirnya Hun Tianhai tersenyum lebar, pedangnya digerakkan lagi, kali ini ia gunakan jurus pertama dari ilmu pedang Gin Ho Semse yaitu Tem Lian Hun Ing Hap, cahaya merah yang menyolok metu beterbangan membentuk gugusan gunung yang memuncak semakin runcing, nyata sinar pedangnya mulai membabat dan menusuk dari arah atas dan bawah bergantian, batinnya, kali ini dapatkah badan si nikoh berkelebat mundur menghindar, sementara tajam pedang Hun Tianhai sudah menindih turun dari atas, naga-naganya si nikoh seperti sudah menduga Hun Tianhai bakal menggunakan permainan pedangnya ini, secepat kilat ia melesat mundur, sebelum sinar pedang Hun Tianhai menukik turun siang-siang ia sudah berhasil meloloskan diri dan menghindar ke samping. Lagi-lagi Tianhai takjub dan terkesima dibuatnya, sungguh diluar dugaannya bahwa gerak-gerik si nikoh begitu sigap dan cekatan, begitu cepat sampai ia tidak mampu melayani permainan orang, sekian lama ia menjublek lalu pelan-pelan membalik badan. Nikoh itu manggut-manggut lagi, agaknya ia menyuruh Tianhai meneruskah serangannya terakhir. Inilah jurus terakhir, kalah atau menang jurus inilah yang bakal menentukan, dua jurus yang terdahulu ia telah gagal, kegagalan ini banyak mempengaruhi semangat tempur Tianhai, keyakinannya mencapai kemenangan menjadi gugur dan lenyap sama sekali, dalam keputus asaannya ini teringatlah akan Witian Chit Chiat Sek. Cuma Witian Chit Chiat Seklah satu-satunya harapan untuk mencapai kemenangan itu. Begitulah ia berkeputusan, soalnya Caroline sudah buntu. Setelah pikirannya mantap Tianhai menggentakan tangan kanan, pedang teracung miring ke atas terus bergerak menyerang ke arah si Nikoh, kelihatannya si Nikoh sudah siap siaga dan punya pegangan mengatasi serangan hebat ini, melihat serangan pedang Witian Chit Chiat Sek. Tianhai melandai tiba, sedikit pun tidak menjadi gugup, sekarang ia tidak bergerak juga tidak berusaha bertelit atau menghindar dengan tajam matanya mengikuti gerak ujung pedang di tangan Tianhai. Hati Tianhai jadi bimbang, tapi serangan pedang sudah dilancarkan tak mungkin dibatalkan, dalam kejap itu ujung pedangnya sudah mengancam tubuh si Nikoh malah sudah menyentuh jubah hijau orang. Berbagai pertimbangan berkelebat dalam menaktian Hai, kekuatan Witian Chit Chiat Sebelum lagi ia kerahkan, kalau itu terjadi betapapun tinggi ilmu silat si Nikoh jiwanya tentu amblas. Begitulah hatinya ragu-ragu dan gerak tangannya pun jadi kendor, kenapa si Nikoh tidak mau berkelit? Apakah dia tidak mengenal jurus yang dilancarkan ini adalah Witian Chit Chiat Sebelum yang hebat ini? Keraguan ini melintas cepat di dalam benaknya, Seng waktu tidak memberi kesempatan bagi Tianhai untuk banyak pikir, serta merta secara refleks ia menarik mundur ujung pedangnya. Biji metu si Nikoh memancarkan sorot yang aneh dengan suara datar ia bertanya, kenapa kau menarik pedang membatalkan seranganmu? Kau tidak berkelit aku tidak tega untuk melanjutkan seranganku demikian jawab Tianhai, suaranya datar rendah. Metu si Nikoh memancarkan cahaya aneh yang sulit dijajaki junterungannya, suaranya tetap tawar, katanya, tapi kau sudah melancarkan tiga jurus serangan. Kau sudah kalah. Memang Tianhai sudah melancarkan tiga jurus serangan, meski serangan terakhir ia batalkan sendiri, tapi sudah masuk hitungan juga, terpaksa ia menyahut, silakan Ciampo katakan perintah apa yang harus kulaksanakan. Si Nikoh menggut-manggut, ujarnya, tidak malukah sebagai ahli waris Witian Cipciat Sok. Sekarang akan ketolong mereka, tapi setelah berhasil ku selamatkan mereka ikut aku. Hal ini akan lebih baik dan tiada jeleknya, habis kata-katanya lenyap pula bayangannya, sekali mencelat ia menghilang ke dalam hutan. Tianhai terlongong-longong, sekian lamanya ia termenung-menung, tak tahu dia bagaimana perasaan hatinya saat itu, ia tidak bisa menyangkal kebenar-benaran ini, kalau si Nikoh membawa Maguat Sian pergi tentu dia punya akal untuk menyembuhkan penyakitnya itu, cuma ia tidak tahu siapakah sebenar-benarnya Nikoh itu. Akhirnya ia menghela nafas gegetun, Nikoh itu pasti dari kalangan lurus, hal ini tidak perlu disangsikan, namun kapan baru dia bisa bertemu lagi dengan Maguat Sian? Sekarang apapula yang harus dikerjakan? Setelah dipikir akhirnya ia berkeputusan untuk meluruk ke Jian Hutong untuk menyelidiki apakah Maguat Sian berdua benar-benar sudah tertolong keluar. Meski ia harus menerjang sarang harimau dan guanaga, apalagi Tok Sim-Sinmo belum lagi mampus, Badik Buntung pun masih berada di tangannya. Tengah ia terombang ambing dalam pikiran, sekonyong-konyong didengarnya suara percakapan yang lirih tapi berisi, dapatlah diraba bahwa pendatang ini pasti tokoh kaum bulim. Bergegasia melejit menyembunyikan diri di dalam hutan, dalam hati ia berpikir siapakah yang sedang mendatangi. Tak lama kemudian dari arah depan sana mendatangi dua orang, begitu melihat jelas kedua pendatang itu, Tian Hai melengah heran, kiranya mereka bukan lain adalah Bun Chu Giok beserta gurunya, sungguh tidak habis mengerti untuk apa Bun Chu Giok meluruk kemari dari barat daya yang berjarak begitu jauh. Paras Bun Chu Giok dan Che Hun To Tiang tampak kecut, agaknya ada sesuatu peristiwa yang mengganggu pikiran mereka, diam-diam Tian Hai heran, entah kejadian apa pula yang telah mereka alami. Che Hun To Tiang sebagai tokoh kosin angkatan bulim yang kenamaan, entah kenapa raut wajahnya kok mengunjuk rasa duka dan masam. Tian Hai diam saja mengawasi kedua orang ini semakin dekat, pikirnya setelah mereka lewat segera ia hendak menyusul ke Jian Hutong. Mendadak didengarnya Che Hun To Tiang menghela nafas panjang, katanya kepada Bun Chu Giok, kalau Hun Siow Hiap ada di sini tentu lebih baik, mengandal ilmu silatnya, urusan ini pasti dapat diselesaikan dengan mudah, habis berkata ia berkeluh kesah lagi. Terdengar Bun Chu Giok ikut bicara, belum tentu dia sudi membantu kita, mungkin dia membenci kami setengah mati. Chu Giok, jiwamu tertalu sempit Hun Siow Hiap bukan orang macam itu. Tian Hai mendengarkan percakapan mereka, ia sedang mempertimbangkan diri, perlukah ia keluar mengunjukkan diri, sementara itu Che Hun To Tiang dan Bun Chu Giok sudah semakin dekat. Akhirnya Tian Hai ambil putusan, serunya, To Tiang tunggu sebentar. Rupanya Che Hun To Tiang tidak mengira di tempat itu ada orang, cepat ia memutar tubuh serta berteriak tanya, siapakah itu, tapi serta melihat yang muncul adalah Tian Hai, ia jadi kememek, akhirnya ia berseru kegirangan, kau, namun begitu teringat peristiwa dulu yang memalukan itu, ia jadi menyesal dan menunduk, rasanya ingin ia menyembunyikan mukanya. Tian Hai cepat maju sapanya kepada Bun Chu Giok, Chu Giok, bagaimana keadaanmu selama berpisah, lalu ia pun bertanya kepada Che Hun To Tiang, ku dengar To Tiang mencariku untuk sesuatu urusan, entah untuk keperluan apakah? Muka Che Hun berubah serius, katanya tegas, sungguh Pinto tidak mengira bakal bertemu Hun Xiao Hiap di tempat ini, sungguh kebetulan, sebetulnya ia rikuh untuk menjelaskan cuma urusan sudah ketelanjur terpaksa, ia harus memberi penjelasan, sudah lama kami guru dan murid ingin mohon ampun akan dosa yang lalu, tapi selama ini belum ketemu dengan Hun Xiao Hiap. Tian Hai menjadi rikuh sendiri, sahutnya tertawa ewa, kejadian dulu cuma karena kesalahan paham, belaka tak usah diungkat lagi, apalagi dulu aku pun pernah mendapat pertolongan jiwa dari Chu Giok ke beberapa kali, budi pertolongan ini pun belum semua kubalas. Sungguh malu dan menyesal pula hati Bun Chu Giok serta mendengar ucapan Tian Hai ini. Perbuatan dirinya yang terakhir begitu tercela dan hina, bukan saja tidak dinista malah orang bicara begitu sungkan, maka dengan penuh haru dan menyesal ia berkata, Hun Xiao Hiap bicara sungkan, betapa hina dianel aku Bun Chu Giok ini, cuma aku harap Hun Xiao Hiap suka memaafkan. Betapa cupat dan sempit jiwaku, tapi kau tak dendam akan kesalahanku yang memalukan itu, sungguh aku Bun Chu Giok berhutang budi dan banyak terima kasih. Saudara Chu Giok main kelakar saja, soalnya dulu terdesak oleh keadaan tidak bisa aku bekerja menurut situasi, mana bisa menyalahkan kau. Lalu Hun Tian Hai bertanya lebih lanjut kepada Cihun Totiang, Totiang sebenar-benarnya apakah yang telah terjadi, bolehkah beri penjelasan kepada wampu? Cihun Totiang menghela nafas, ujarnya, dikata soal besar-besar, dianggap soal kecil yang sepele. Chiok yang kena diculik orang, Ho An Ho Popo juga terluka oleh orang itu. Oh, seru Tian Hai heran, tanyanya pula, siapa penculiknya? Kalau orang lain sih mending, soalnya penculik itu adalah Bian Ho Lo Jin, si tua kelelawar, Tian Hai berjekat, serunya kejut, si tua kelelawar maksudmu, sungguh ia tidak menduga. Karena si tua kelelawar merupakan tokoh aneh yang disegani pula dibulim, seorang diri ia menempati sebuah gedung besar, tiada seorang pun yang pernah melihat ia keluar dari sarangnya, tapi tiada seorang pun juga yang berani memasuki gedungnya itu, orang yang pernah masuk ke sana, tiada seorang pun yang bisa keluar dengan selamat. Cuma tiada seorang pun kaum persilatan yang menanam permusuhan atau berhutang budi terhadapnya, maka ia tidak menduga orang yang disegani dan diindahkan. Tuan ini justru telah menculik seorang gadis remaja. Bagaimana bisa terjadi hal ini? Tanya Tian Hai minta penjelasan. Pelan-pelan Cehuntot yang menggeleng kepala, katanya, aku sendiri juga kurang jelas, sudah sekian lamanya Hoan Ho Popo belum sadar waktu peristiwa ini terjadi kebetulan kami tidak ada di rumah. Tidak habis heran Tian Hai kenapa si tua kelelawar meluruk jauh ke gurun utara, melukai berat Hoan Ho Popo serta menculik Ciok Yan. Tempat tinggal si tua kelelawar tidak jauh dari sini setelah berpikir masak segera. Ia berkata, mari kuiringi Ciampo meluruk ke seorangnya. Tanpa minta bantuannya, Hun Tian Hai sudah menyatakan diri bersedia ikut mengurus persoalan ini, keruan bukan kepalang senang dan haru hatinya. Ujarnya, kalau begitu bikin susah si Yau hiap saja. Marilah kita berangkat demikian ajak Hun Tian Hai, lantas yang mendahului lari ke arah Tenggara. Sebelum cuaca menjadi gelap mereka sudah tiba di luar sebidang hutan lebat, Hun Tian Hai menghentikan langkahnya seraya membalik badan, katanya, sarang si tua kelelawar berada di dalam hutan inikah, langsung mereka menerobos masuk hutan berapa jauh di hadapan mereka berdiri tegak sebuah gedung menjulang tinggi ke angkasa, bangunan yang sudah setengah rusak tidak terpelihara berdiri di kegelapan malam seolah-olah seperti bayang jin raksasa. Selayang pandang seluruh rumah sudah hampir terbungkus oleh tanaman rotan yang merambat subur kemana-mana, suasana sunyi senyap seperti tiada kehidupan insan manusia, mungkin selama ratusan tahun gedung ini tidak pernah dihuni manusia. Melihat keadaan yang seram ini mau tak mau hati Tian Hai menjadi tegang, selama puluhan tahun tiada seorang pun yang tahu orang macam apakah yang tinggal di dalam gedung raksasa yang bobrok ini, jelasnya seorang tua berusia lanjut, tidak seorang pun yang tahu betapa tinggi ilmu silat si tua kelelawar itu. Karena siapa saja yang pernah masuk ke dalam gedung tiada yang bisa keluar dengan masih bernyawa. Che Hun To Tiang dan Bun Chu Giok sampai tidak berani bernapas keras-keras, mereka berdiri dam di belakang Hun Tian Hai, jantung mereka berdebar keras menanti perkembangan yang bakal terjadi. Akhirnya Hun Tian Hai membuka suara, mari kita masuk bersama. Che Hun manggut-manggut, sambil menggandeng Bun Chu Giok pelan-pelan mereka memasuki gedung besar itu. Sepasang Macho Hun Tian Hai dengan tajam meneliti setiap tempat yang mencurigakan, tapi keadaan sekelilingnya hening lelap, mereka maju lebih lanjut sampai di ambang pintu. Setelah dekat di ambang pintu Tian Hai memburu dua langkah ke depan. Kedua telapak tangannya mengerahkan tenaga mendorong pelan-pelan ke arah pintu besar itu. Baru saja kedua daun pintunya terbuka sebagian segulung angin dingin dan gerombolan kelelawar yang tidak terhitung banyaknya berterbangan menerjang keluar. Tian Hai bertiga dibuat terkejut oleh keributan suara dari kelelawar besar yang berbau amis dan busuk, hampir saja arwah mereka copot dari badan kasarnya. Mereka tahu bahwa situa kelelawar pasti sudah mengetahui jejak kedatangan mereka. Dengan membesarkan hati Ceh Unto Tiang mendahului melangkah masuk dengan seksama ia amat-amati keadaan gedung besar itu, lalu berpaling bertanya kepada Hun Tian Hai, entah bagaimana keadaan dalam gedung sana, maksud Hun Xiao Hiap kita langsung terjang ke dalam saja atau mengundang situa kelelawar keluar? Maksud Chiampuwe. Menurut hematku keadaan di dalam kita tidak jelas kalau masuk ke sana mungkin terjebak, lebih baik kita pancing situa kelelawar keluar saja. Tian Hai manggut-manggut sahutnya, cuma apakah ia sudi keluar? Cepat Ceh Unto Tiang menarik nafas lalu berseru lantang ke arah gedung, Pelinto Ceh Unto, dari jauh sengaja memburu datang harap penghuni gedung ini suka keluar untuk bicara, karena ia mengerahkan lewekang suaranya mengguntur seperti gemagenta yang bertalu, sengaja ia hendak menunjuk ke pandayan lewekangnya untuk memancing situa kelelawar keluar. Tapi setelah gemah suaranya sirap, dari dalam gedung tidak terdengar reaksi apa-apa. Ceh Hun, menggeram dongkol teriaknya pula, kalau toh berani menculik orang, kenapa men sembunyi silakan keluar berhadapan. Sebuah tawa dingin yang menusuk kuping mandengung dari dalam gedung, keruan Tian Hai bertiga berjingkrak kaget dibuatnya, terdengar orang dalam gedung berseru, kalau kau bernyali besar, silakan masuk saja. Ceh Hun To Tiang menjadi gusar sambil menggerung murka ia siap menerjang ke dalam. Buru-buru. Tian Hai berseru menjegah, To Tiang, nanti dulu. Dari suara tawa dingin, yang menusuk kuping itu Tian Hai tahu bahwa lewekang situa kelelawar setingkat lebih tinggi dari kepandayan Ceh Hun To Tiang, apalagi musuh di tempat gelap, kalau secara serampangan Ceh Hun To Tiang meluruk ke dalam mungkin kena dikerjain musuh. Ceh Hun To Tiang membatalkan niatnya tanyanya, ada urusan apalagi Hun Xiao hiap musuh di tempat gelap kita jadi makanan empuk. Sangat berbahaya kalau kita langsung, menerjang masuk tanpa perhitungan, menurut pendapat wampu lebih baik To Tiang dan saudara. Cugiok tunggu di luar saja, biar aku masuk membuat penyelidikan dulu. Ceh Hun To Tiang maklum akan tujuan Tian Hai. Ia pun tahu situa kelelawar bukan sembelarangan tokoh yang dapat dibuat main-main, dengan tertawa-tawar ia, berkata, seharusnya kami patuh pada petunjuk Hun Xiao niap, tapi soal ini adalah urusan kami dua orang mana bisa membiarkan Hun Xiao hiap masuk seorang diri menempuh ancaman lemaut, sebaliknya silakan Hun Xiao hiap yang tunggu di luar saja, biar aku sama Cugiok yang masuk ke dalam. Hun Tian hai terbungkam, ia maklum sebagai tokoh kosen yang kenamaan di Bulim adalah hai bagi Ceh Hun untuk membiarkan orang lain berkorban demi kepencangan sendiri sedang jiwa sendiri berat dikorbankan. Meski kepandayan sendiri tidak becus betapapun tidak boleh kehilangan gengsi sebagai laki-laki sejati meski harus menempuh bahaya sampai jiwa melayang, betapapun ia pantang mundur. Kalau begitu maksud Toti yang sebetulnya wampu tidak bisa menolak, demikian kata Tian hai setelah berpikir, soalnya kita datang bersama, ada lebih baik kita masuk bersama pula, bagaimana pendapat Toti yang? Begitupun baik, sahut Ceh Hun Toti yang manggut-manggut. Ia maklum cuma bersama Cugiok menempuh bahaya ini, harapan untuk menang dan berhasil sangat kecil. Agaknya gedung besar ini berlapis, mereka dihadang pula oleh sebuah pintu besar yang tertutup rapat. Ceh Hun Toti yang mengusap pintu itu, alisnya terangkat tinggi, mendadak ia menghardik keras, kakinya rada menyurut mundur tenaga dikerahkan pada kedua telapaknya terus mendorong ke depan, belang daun pintu yang tebal dan berat seketika semplak dan terbang terpental jauh kena hantaman Ceh Hun Toti yang yang hebat itu, begitu jatuh di dalam pendopo mengeluarkan suara gedubrakan. Seketika suasana dalam pendopo menjadi ribut, kelelawar yang tidak terhitung banyaknya segera terbang keluar serabutan, cepat mereka mundur tiga langkah, berselang agak lama baru kelelawar terbang keluar semuanya, keadaan pendopo hening lelap lagi. Ceh Hun mendengu sidung dengan langkah lebar ia mendahului bertindak masuk. Namun baru saja setindak ia maju agaknya Ceh Hun menghadapi seragapan yang mendadak, tubuhnya kelihatan mencelat berkelit berbareng, tangan kanannya mencakar ke depan sedang tangan kiri merogoh gagang pedang sendiri, tapi belum lagi pedang sempat terlolos ia sudah keburu melompat mundur. Kejut dan tegang Puyatian Hai dibuatnya, cepat ia memburu maju. Tampak tangan kiri Ceh Hun mendekat pundak kanannya, bersuara dengan suara berat, awas dalam rumah ada yang membokong. Li Hai Sekalj, suaranya kedengaran gemetar dan jari. Tian He merasa kaget, pundak kanan Ceh Hun seperti terkena oleh senjata tajam, mengandala wekang Ceh Hun Toti yang ternyata kena disergap sebelum ia maju lebih lanjut, cukup segebrak saja sudah terluka, apalagi pedang sendiri belum sempat pula dilolos maka dapatlah dibayangkan musuh dalam rumah ini pasti tokoh Li Hai yang kuat, mau tidak mau ia harus meningkatkan kewaspadaan. Dalam pada itu Bun Chu Giok juga memburu maju, cepat Hun Tian Hai berseru, saudara, Chu Giok. Kau tolong obati gurumu dulu, biar aku yang coba-coba, akan kulihat apa yang terdapat di dalam sana. Terpaksa Bun Chu Giok mengiakan. Ceh Hun Toti yang menambai pesannya dengan suara tertekan, Hun Xiao Hiap, hati-hati satu ah. Sekilas Tian Hai periksa dua samping daun pintu lalu pelan-pelan maju ke dalam. Dan baru saja langkah kaki Tian Hai yang pertama masuk di ambang pintu, tiba-tiba dari depan belakang dan sebelah kiri tiga jurusan terasa samberan tajam dari senjata pedang menusuk dan membabat secepat kilat ke arahnya secara refleks. Ia berkelit ke arah kanan, berbareng tangan kanan membalik hendak melolos pedang. Sekonyong-konyong ia merasa juga sebatang pedang tahu-tahu sudah menyentuh punggungnya tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, ujung pedang ini bukan menusuk maju, sebaliknya ia sendiri yang membiarkan punggung menggelendot ke belakang, berarti sengaja membiarkan punggungnya tertusuk pedang. Tian Hai terkejut namun ia cukup cekatan, sekejap metu ia sudah paham kenapa dalam segebrak saja cehuntot yang sudah terjungkal oleh musuh, waktu tidak memberi kesempatan untuk banyak pikir lagi harapan satu-satunya dalam keadaan yang kepepet dan gawat ini ia harus berhasil meluputkan diri dari tusukan pedang ini. Dalam keadaan waktu sependek ini tiada kesempatan bagi Tian Hai untuk berpikir lebih cermat, tak perlu disangsikan bahwa tusukan pedang di belakangnya ini jelas sekali akan menusuk punggungnya lebih dulu daripada samberan pedang dari tiga jurusan yang lajn sebat sekali ia miringkan tubuhnya, tapi kejadian selanjutnya sungguh sangat mengejutkan hatinya, kiranya tusukan pedang di sebelah belakang cuma gertakan belaka, sedikit pun pedang itu tidak bergerak sesuai dugaannya. Baru sekarang Tian Hai menyadari dirinya telah ditipu mentah-mentah tepat pada saat itulah serangan dari tiga jurusan sudah bergabung tiba mencapai satu titik penyerangan yang hebat sekali menusuk kedadanya sebelah kiri, begitu kuat dan deras sekali tusukan pedang ini sampai batang pedangnya mendengung mengeluarkan deru angin yang keras. Tak sempat Tian Hai mengeluarkan pedang, gesit sekali ia mendakan tubuh sambil miring ke bawah berbareng kaki menjejak tanah melesat miring ke samping, dalam jarak cuma serambut beruntung ia dapat terhindar dari serangan telak yang berbahaya itu sementara di tengah jalan tubuhnya berputar setengah lingkaran, begitu kakinya mencapai tanah, sementara pedang sudah terlolos terus menusuk miring dari samping ke arah musuh. Dari kegelapan terdengar orang itu berseru memuji, kepandayan yang hebat. Di mana sinar merah berkelebat cuhang kiam sudah menukik turun menusuk tiba, agaknya orang itu tahu diri tak berani melawan lekas-lekas ia memutar tubuh terus lari terbirit ke arah tangga loteng. Terima kasih telah menonton!